Serial Pendekar 036 Tabib Darah Tuak 1. Gemuruh yang terdengar adalah suara curahan air sungai yang mengalir deras. Banjir datang dari Kulon. Tiga hari lamanya hujan turun di wilayah barat tanpa henti, sehingga mendatangkan banjir yang melanda beberapa perkampungan penduduk. Ada pun air sungai di bagian utara yang berlimpah-limpah itu adalah banjir kiriman dari barat. Banjir bukan hanya mengirimkan air saja, tapi juga mengirimkan bangkai ternak yang hanyut disepu seng banjir. Selain bangkai ternak juga ada mayat manusia yang tak sempat tertolong oleh ganasnya seng banjir. Atap rumah juga terapung-apung ikut hanyut bersama meja, bangku, almari, bakul nasi, centongnya tidak kelihatan, lalu, tempayan juga ikut hanyut kemuara. Tikar yang hanyut dalam keadaan robek sana-sini, ada juga keranjang tempat rumput, dipan tanpa kasur, selengan dan masih banyak barang-barang lain yang dihanyutkan noyeseng banjir. Beberapa penduduk di perkampungan dekat muara menyambut meriah acara banjir itu, karena mereka dapat mengambil barang-barang yang bisa dipakai. Ada yang mengambilnya menggunakan galah panjang untuk meraih barang di tengah sungai, ada yang nekat berenang memunguti barang-barang itu dengan tubuh diikat tambang dan tambangnya diikat pada pohon, jadi ia tak bisa terbawa arus sungai yang kencang itu. Sebuah jembatan bambu di pedalaman menjadi rendah karena permukaan air sungai naik setengah tanggul. Di jembatan bambu itu, berdiri seorang kakek berusia sekitar 80 tahun lebih, mungkin juga 90 tahun lebih. Pokoknya tua, rentah dan kempot. Kakek itu berdiri memperhatikan arus banjir yang menghanyutkan tetek bengekla geleng-geleng kepala dengan wajah sedih memperhatikan bencana alam itu. Jubah putihnya melambai-lambai disapu angin. Rambut putihnya yang panjang jatuh meriap-riap dipermainkan angin. Untung bukan angin betina yang mempermainkan rambut itu. Seng kakek agaknya memang menyukai warna putih. Selain jubahnya putih, celananya juga putih. Ikat pinggangnya putih, ikat kepalanya putih. Tapi ikat kepala itu sudah dibuang sejak muda, jadi sekarang ia tidak memakai ikat kepala. Alisnya putih, kuyitnya putih pucat, matanya juga putih, tapi ada hitamnya di bagian tengah. Metu itu cekung, tulang pipinya tampak miingkung. Kalau berjalan tertatih-tatih menampakkan ketuaannya. Saat ia lanjutkan langkah sampai ke pertengahan jembatan bambu, seorang pemuda tampan berpakaian coklat tanpa lengan muncul dari ujung jembatan. Ia ingin melintasi jembatan itu, dan terhenti sejenak karena melihat Seng kakek yang serba putih itu. Seng kakek memperhatikan ke arah banjir. Pemuda berparas tampan, dengan bumbung tuak menyelang di punggung, menjadi tertarik untuk ikut perhatikan banjir dan barang-barang hanyutannya itu. Pemuda berambut panjang, lurus, lemas, sebatas lewat punda itu tak lain adalah si pendekar mabuk, murid sentingnya gila tuak dan bida dari jalang. Dia itulah yang dikenal pula dengan nama Suto Sinting. Tokoh tua itu pasti berilmu tinggi. Angin sekencang ini tak bisa membuat tubuhnya yang kurus terpelanting terbang. Setidaknya ia punya kekuatan tenaga dalam yang sukar ditumbangkan, pikir Suto Sinting sambil memperhatikan dan melangkah pelan-pelan mendekati Seng kakek. Entah mengapa tiba-tiba hati pendekar mabuk merasa dipanggil oleh Seng kakek, padahal Seng kakek tidak memperhatikan kearahnya. Ada satu kekuatan aneh yang membuat pendekar mabuk semakin mendekati Seng kakek dan akhirnya berhenti dua langkah di samping Seng kakek. Bahkan tiba-tiba Suto Sinting punya naluri aneh yang membuatnya membungkuk memberikan hormat kepada Seng kakek. Kenapa aku menghormat kepadanya pikir Suto Sinting dengan bingung. Seng kakek sendiri acuh tak acuh, seakan tidak tahu ada orang menghormat di sampingnya. Anehnya lagi, Suto Sinting bingung mengawali percakapannya. Apa yang harus diucapkan untuk menyapa Seng kakek, ia tidak tahu. Akhirnya Suto hanya diam, ikut pandangi arus banjir yang deras itu. Tiba-tiba Mette Suto melihat seseorang sedang hanyut dan tenggelam di sungai itu. Orang tersebut datang dari arah belakang Suto, lewat kolong jembatan dan terus menuju ke arah muara. Orang itu tak terlihat wajahnya lah menggapai-gapaikan tangannya yang muncul dari permukaan air sungai. Anehnya Seng kakek yang serba putih itu hanya melamaikan tangannya dengan tenang. Saat itu iya timbul gagasan di benak Suto untuk menegur Seng kakek. Kenapa kau hanya melambaikan tangan saja, kek? Lo, dia orang ramah. Biar tenggelam masih sempat melambaikan tangan kepada aku. Maka aku harus ramah juga, harus membalas lambayan tangannya. Dia bukan melambai karena ramah. Dia melambaikan tangan untuk minta tolong. Oh, kalau begitu, tolonglah dia, kata Seng kakek tenang sekali, seperti tanpa perasaan apa-apa. Suto sinting segera berkelebat terjun ke sungai. Tapi badannya tidak amblas ke dalam air sungai. Kaki Suto menapak pada papan-papan yang hanyut, melompat ke sana kemari dengan ilmu peringan tubuhnya. Tap, tap, tap. Wut, tangan itu disambarnya, lalu berkelebat cepat dan sulit diikuti oyeh pandangan mata. Tau-tau Suto sudah ada di atas tanggul sungai dan seorang pemuda direbahkannya di rumputan tanggul. Kakek berpakaian serba putih itu tepuk tangan sendiri dari jembatan. Seakan ia memuji kehebatan pendekar mabuk dalam bergerak menyelamatkan pemuda yang tenggelam itu. Suto sinting memandang seng kakek dari tanggulah tidak pedulikan lagilah lebih pedulikan pemuda yang terbatuk-batuk sambil menyemburkan air. Perutnya ditekan-tekan hingga air yang terminum keluar semua. Pemuda itu bercelana hitam, mengenakan rompi merah dan berkalung ketapel. Ditaksir oleh Suto, usianya sekitar 18 tahun. Masih sangat muda, tapi mempunyai wajah yang tampan. Bulu matanya lentik dan lebat untuk ukuran seorang pemuda. Hidungnya bangir, kulitnya coklat sawo matang. Rambutnya ikal bergelombang, agak panjang, diikat dengan kain putih. Ikat kepala itu hampir saja ikut terbawa hanyut. Untung masih sempat tersangkut di bawah telinga. Apakah dia selamat tegur sebuah suara yang mengejutkan Suto, sebab suara itu datang dari belakangnya. Ketika Suto palingkan wajah, ternyata kakek serbab putih itulah yang menegurnya. Suto Sinting yang heran itu segera membatin, cepat sekali ia tiba di belakangku. Padahal jarak jembatan dengan tempat ini cukup jauh. Apakah dia terbang melintasi permukaan air sungai? HMM, tak salah dugaanku, dia pasti orang berilmu tinggi. Kemudian Suto Sinting menjawab sapaan tadi, dia selamat, kek. Cuma, napasnya masih terengah-engah dan tubuhnya lemas. Berilah minum tuakmu biar cepat segar kembal. Suto Sinting terkejut, segera bangkit dari jongkoknya dan menatap sengkakek. Yang ditatap acuh-ta'acuh, memandangi pemuda yang masih terkapar dan terengah-engah itu. Suto Sinting bertanya dengan suara pelan, Bagaimana kau tahu kalau tuaku bisa menyembuhkan keadaan seperti ini? Hanya kira-kira saja. Tubuhnya kedinginan. Tuak bersifat memanaskan badan. Jadi kalau dia minum tuak, maka hawa dinginnya akan terusir dan tubuhnya akan menjadi segar, sengkakek bertutur secara masuk akal. Suto Sinting tak bisa membantah atau berkata apapunlah segera meminumkan tuaknya yang selalu tersimpan dalam bumbung bambu warna coklat muda itu. Tuak tersebut adalah tuak sakti yang mampu sembuhkan luka atau kembalikan tenaga yang lemah lesu. Tuak dari manapun jika sudah masuk ke bumbung bambu itu akan menjadi tuak mujarab, sehingga Suto tadi terkejut mendengar kata-kata kakek serbab putih itu yang seolah ya mengetahui kemujaraban tuaknya. Seperti apa kata sengkakek, pemuda itu cepat menjadi segar kembali setelah meneguk tuaknya Suto Sinting. Napasnya lega, badannya tak terasa lemas, bahkan wajahnya yang pucat pasti menjadi cerah segar. Luka gorsan di lengan kirinya, yang mungkin terkena benda tajam pada waktu terbawa arus air tadi, tiba-tiba mengering dan kian lama kian menutup. Luka itu menjadi hilang dan kulit tersebut menjadi halus bagai tak pernah terluka. Itulah kesaktian tuak dari bumbung bambu milik pendekar mabuk. Kakek tanpa kunis tanpa jenggot itu berkata kepada anak muda berompi merah, kau harus berterima kasih kepada pendekar mabuk ini. Karena dialah yang selamatkan nyawamu. Jangan bengong saja begitu. Nanti disambar lalat bisa tewas kau. Pen, pendekar. Pendekar mabuk? Oh, maksudnya, kau yang bernama Suto Sinting itu, keng tanya pemuda yang berkesan masih sangat muda itu. Ya, aku Suto Sinting, pendekar mabuk. Dari mana kau tahu namaku? Oh, Ken, aku merindukan ingin bertemu denganmu. Aku sering mendengar namamu dibicarakan orang di kedai-kedai. Oh, terima kasih, Ken. Ken, terima kasih kau telah menyelamatkan nyawaku dari banjir. Padahal aku tadi hanya mengambil sebuah pedang yang hanyut, tapi aku justru terseret oleh banjir. Terima kasih, Ken. Anak muda itu berlutut dan mengangguk-angguk memberi hormat atas rasa terima kasihnya. Suto Sinting menyuruhnya berdiri dengan menarik lengannya dan berkata, tak perlu sampai berlutut begitu. Menolong itu sudah kewajiban semua orang. Menolong bukan saja perbuatan dewa, tapi juga perbuatan kita semua yang cinta damai dan saling menghormati sesama. Kakek itu terkekeh-kekeh membuat Suto Sinting segera menatapnya. Seng anak muda juga ikut memandang dengan heran. Kenapa tertawa, Kek tanya Suto Sinting pelan. Kata-katamu lucu sekali, pendekar mabuk. Lucu sekali. Di mana letak lucunya, Kek? Kau bilang cinta damai, tapi kau sendiri jika dipukul orang pasti akan membalas. Apakah itu namanya cinta damai? Kita punya hak mempertahankan hidup. Jika kita dipukul dan kita membalas itu hanya semata metode kita bertahan untuk tetap hidup, Kek. Apakah kedamaian itu bukan berarti suatu kehidupan? Kedamaian bisa berarti kehidupan atau kematian. Karena dalam kematian pun seseorang bisa merasakan kedamaian di alam sana. Hi, 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 hi. Kakek serbab putih itu terkekeh lagi, kail ini sambil manggut-manggut. Boleh, boleh, boleh. Pengetahuanmu tentang hidup dan kehidupan cukup lumayan. Aku sengaja memancing pengetahuanmu untuk memastikan sejauh mana kepandayan murid si gila tuak itu. Soto Sinting Kerut Kandahi mendengar nama gurunya disebutkan. Apakah kakek mengenal guruku? Sangat kenal, jawabnya sambil melengos, memandang ke arah banjir. Siapa sebenarnya dirimu, Kek? Karilah sendiri siapa diriku. Kau pasti mampu mencarinya, karena kau murid Sinting si gila tuak. Apakah aku harus datang kepada guru hanya untuk menanyakan nama seseorang? Tidak perlu. Murid si gila tuak tidak dididik untuk menjadi sebodoh itu. Aku hanya merasa bangga mendengar keharuman namamu, pendekar mabuk. Aku juga berterima kasih atas bantuanmu yang telah menolong adikku. Siapa adikmu itu tanya Soto Sinting dengan penasaran. Tapi kakek serbab putih itu tiba-tiba hentakan kakinya ke bumi. Buuk. Buus. Asap mengepul sangat tebal. Putih warnanya, membungkus sekujur tubuh seng kakek. Ketika itu Soto Sinting dan anak muda yang tertolong segera sentakan kaki untuk mundur. Bahkan anak muda itu sempat berlari ke bayi ik pohon dengan rasa takut dan mati melotot. Asap putih itu lenyap. Metu Soto Sinting siap memandang apa yang timbul dari asap putih itu. Sosok seperti apa yang akan dilihatnya dari perubahan si kakek serbab putih tadi. Hilang gumam anak muda dari balik pohon. Soto Sinting hanya kerutkan dahi semakin tajam melihat sosok kakek tersebut lenyap bagaikan terbawa asap yang terbang entah kemana. Maka membatinlah hati seng pendekar mabuk, tokoh sakti dari mana dia sebenarnya. Dia bilang aku telah menolong adiknya. Siapa adiknya itu? Apakah anak muda yang nyaris tenggelam itu? Soto Sinting segera dekati anak muda itu, matanya memandang tajam penuh selidik. Batinnya berkata lagi, sepertinya tak mungkin sekali. Jika kakaknya setua tadi, masa adiknya semuda itu? Jauh lebih muda dariku. Rasa penasaran Soto Sinting akhirnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, Apakah kau adik kakek itu tadi? Anak muda itu gelengkan kepala. Aku tidak punya kakak hantu, ken? Hantu? Kakek tua itu tadi pasti hantu. Buktinya dia bisa berubah jadi asap dan lenyap begitu saja katanya dengan wajah masih menegang. Tidak. Dia bukan hantu. Dia orang berilmu tinggi, kata Soto Sinting. Ilmu apa itu tadi, ken? Sambil membuka tutup bumbung tuaknya Soto menjawab, Itu namanya ilmu lesu diri, kemudian ia meneguk tuak dengan santainya. Hebat sekali gumam anak muda itu. Apa artinya ilmu lesu diri itu? Lesu diri artinya lenyap susah dicari sambil Soto sunggingkan senyum geli karena ia memang asal jawab saja. Tapi anak muda itu menggumam sambil manggut-manggut seakan percaya betul dengan jawaban Soto Sinting. Oh, lesu diri, lenyap susah dicari. Aneh juga namanya. Nama aneh karena kita baru mendengarnya. Kalau sudah sering mendengar menjadi tidak aneh iagi. Sama halnya dengan namaku, Soto Sinting. Kalau orang baru mendengarnya pasti merasa aneh, tapi kalau sudah sering mendengarnya perasaan aneh itu sudah tidak ada lagi. HMM, siapa namamu? Pandai bungkus, Ken? Soto Sinting tertawa kecil. Setahuku yang ada pandai besi, artinya tukang bikin senjata dari besi atau perabot dari besi. Kalau pandai bungkus itu apa? Yaa, ya pandai membungkus, Ken jawabnya dengan geli sendiri. Soalnya dulu ibu saya pedagang nasi bungkus, Ken? Dan saya membantunya, tugas saya membungkus nasi-nasi itu. Aneh juga namamu. Karena masih baru, Ken? Kalau sudah lama ya tidak aneh lagi, kata pandai bungkus mengutip keterangan Soto tadi. Pendekar mabuk tertawa tanpa suara. Baru saja Soto ingin berkata lagi, tiba-tiba mulutnya terbungkam rapat dan tangannya berkelebat menarik anak muda itu. Woot! Anak muda itu terpelanting bersama pendekar mabuk, jatuh ke tanah pada saat sebuah pisau melesat nyaris menancap di punggung anak muda itu. WS! Jerep! Pisau itu menancap di pohon yang tak jauh dari kaki Soto Sinting. Meti mereka memandang lebar ke arah pisau itu, lalu kaki Soto Sinting menendang batang pohon dengan kekuatan tenaga dalamnya. Duh! Klaaak! Pisau yang menancap terpental balik ke arah datangnya. WS! Gusraak! Sebuah suara aneh terdengar dari semak bambu. Lalu sekelebat bayangan tampak melesat dari sana, menghindari pisau tersebut. Jek aget! Bayangan itu menjadi wujud utuh di depan Soto dan pandai bungkus. Ternyata si pelempar pisau itu seorang lelaki gemuk agak pendek berkumis lebat, bercambang tebal, rambutnya ikal pendek berikat kepala kuning. Lelaki gemuk itu kenakan kalung dari tulang tengkorak burung yang dililit tali hitam. Bajunya yang merah longgar tidak dikancingkan, sehingga perutnya yang gendut itu tampak menonjol jelas ke atas celana birunya. Di pinggang si gendut itu melingkar sabuk hitam penuh dengan pisau seukuran satu jengkal. Pandai bungkus tampak terperangah melihat orang itu, wajah takutnya kian jelas terlihat doyeh Soto sinting. Sikapnya berdiri di belakang Soto menandakan niatnya berlindung dari sesuatu yang menakutkan. Pandai bungkus gerta orang gendut itu. Mana pedang pusaka itu? Buk, bukan aku, Ken. Bukan aku yang dapatkan pedang pusaka itu. Bohong. Kulihat kau tadi berenang mengejar pedang pusaka itu senta orang beralis tebal menyeramkan itu. Tapi, tapi aku tidak berhasil mendapatkannya, Ken. Aku lupa bahwa diriku sebenarnya tidak bisa berenang. Sumpah. Aku tidak dapatkan pedang pusaka itu, Ken gembong alas. Pasti kau serahkan kepada orang itu. Mengakulah daripada kurobek jantungmu dengan pisau terbangku hardik orang yang disebut gembong alas itulah maju dua tindak dengan berang, tapi tangan Soto memberi isyarat agar langkahnya dihentikan. Pendekar mabuk bicara dengan tenang. Sabar. Tahan amarahmu, Sobat. Kau mau melindungi dia? Kau mau jadi pahlawannya? Kau belum tahu siapa si gembong alas ini, hah bentak orang gemuk itu. Aku memang belum tahu siapa dirimu. Tapi aku hanya sarankan agar jangan mengumbar amarah yang belum tentu benar, kata Soto Sinting. Tadi aku melihat pandai bungkus hanyut dan hampir mati. Lalu di aku tolong, ku angkat kemari tanpa membawa pedang atau barang apapun kecuali barangnya sendiri. Barang apa maksudmu? Sebuah ketapel yang dipakai buat kalung itu Soto menjelaskan Samlil menuding ketapel gida depan debungkus. Tapi gembong alas menggeram penuh kejengkelan dan ketidakpercayaan. Omong kosong. Pedang itu pasti sudah berhasil didapatkannya. Berani sumpah serapah, ken? Pedang itu hanyut ke dalat mair sungai dan aku sendiri banyut tak terkendali kata pandai bungkus dengan takut. Aku tidak percaya dengan murid gelung gesang. Kau rupanya haruku paksa dengan kekerasan, pandai bungkus. Haaah. Gembong alas nekat melompat hendak menerjang pandai bungkus yang ada di belakang Soto. Tentu saja gerakan itu ditahan Oyeh Soto Sinting dengan sentakan tangannya yang menyentikan jemari. Tuus. Buugah. Terdengar suara benda besar menghantam perut gembong alas. Orang itu terpental melayang ke belakang dan membentur pohon tak seberapa besar. B. Eh. Beruk. Jurus jari guntur yang keluarkan tenaga dalam dari sentilan jari pendekar mabuk telah membuat gembong alas mendelik sekejap, lalu setelah jatuh ia menyeringai menahan perut dengan tangan. Berdiri pun tak bisa tegak lagi, sedikit membungkuk ke depan dan kedua kakinya merapat. Kurang ajar. Uuh ha, celaka kalau begini gumamnya penuh gerut tuh. Pandai bungkus memandang penuh heran kepada gembong alas yang telingak-telinguk dengan pantat songgeng ke belakang. Bahkan tiba-tiba ia berlari melesat menuruni tanggul, mencari tempat yang enak untuk buang air besar. Kenapa dia tadi, Ken? Mules jawab Soto Sinting. Sebaiknya tinggalkan dia sekarang juga. Aku tak tahu harus pergi kemana, Ken. Rumahku kebanjiran, hanyut sampai atap-atapnya segala, Ken. HMMM, bagaimana kalau aku ikutkah saja, Ken? Kemana arah pergi ku belum tentu sama dengan arahmu. Kemana saja aku ikutlah. Ibuku sudah tiada, ayahku juga sudah tiada. Aku tidak punya kakak tak punya adik. Rumah pun sekarang sudah tak punya. Jadi kemana saja aku pergi tak ada yang melarang, tak ada yang kupikirkan lagi. Terserah kau kalau mau ikut aku. Soto Sinting segera bergegas pergi dengan berjalan kaki menyusuri tepian tanggul. Pandai Bungkus mengikutinya sementara itu terdengar seruan gembong alas yang sedang nongkrong di tepi sungai dengan kesibukannya yang tak bisa ditinggalkan lagi itu. Hoi ii. Tunggu. Jangan pergi kau. Kau harus menerima balasanku. Akanku buat perutmu lebih mules dari perutku ii ini sambil napas menghentak beragaikan menemukan kelegaan. Pandai Bungkus hanya tertawa geli. Pendekar mabuk sempat bertanya dalam perjalanannya, gembong alas menuduhmu mendapatkan pedang pusaka. Apa benar kau sedang mengejar pedang pusaka? Dan pedang apa itu namanya? Siapa pemiliknya? Memang benar, kan? Pedang itu bernama pedang panah aji, milik seorang ketua perampok bernama si Darah Hitam. Beberapa waktu yang lalu, kabarnya Darah Hitam sudah mati terbunuh oleh orang-orang perguruan pisau kilat, yaitu perguruannya gembong alas. Lalu, pedang itu buat rebutan orang-orang perguruan pisau kilat. Mereka bertarung sendiri-sendiri sampai akhirnya pedang itu jatuh ke ngarai, hanya terbawa banjir. Aku melihatnya, lalu ku kejar dengan kera menceburkan diri ke sungai. Aku lupa kalau aku ini tidak bisa berenang. Maka pedang itu tenggelam entah kemana dan aku sendiri juga tenggelam entah bagaimana. HMM, Soto Sinting Manggut-Manggut. Apa keistimewaan pedang itu? Kabarnya, kalau pedang itu disentakan ke depan, bisa keluarkan panah dalam bentuk sinar merah. Kalau kena orang bisa bikin orang itu hancur jadi debu. Cuma itu kehebatan pedang panah aji, tapi banyak yang ingin memilikinya. Termasuk kau sendiri? Pandai bungkus tersenyum malu. L-yea, Ken? Maksudku, kalau aku punya pedang panah aji, aku bisa jadi orang sakti, Ken? Tak takut melawan siapapun. Apa kau pandai main pedang? Ah, Kang Soto ini menghina apa menyindir? Mana bisa aku bermain pedang? Apakah gurumu tidak mengajarkan bermain pedang? Bukankah aku dengar tadi kau adalah murid gelung gesang? Memang guruku bernama gelung gesang, tapi tak pernah ajarkan iimu silat apa-apa, Ken? Lo, jadi apa yang kau pelajari dari si gelung gesang itu? Aku belajar membaca, Kang jawaban di bungkus polos sekali. Dan sekarang aku menjadi pemuda yang sudah bisa membaca, Kang lah tampak bangga. Pendekar mabuk manggut-manggut sambi menahan tawa geli. Tawa itu terhenti bersama langkah Soto dan pandai bungkus, karena tiba-tiba di depannya sudah berdiri dua sosok tubuh yang agaknya sengaja menghadang Soto. Tapi Soto bertanya dalam hatinya, siapa yang dihadang? Aku atau pandai bungkus? Dua kali ini pandai bungkus tidak merasa takut sedikit pun walau dihadang oleh dua orang di depannya. Karena kedua orang penghadang itu adalah gadis-gadis cantik yang punya bentuk tubuh aduhai dan pakaiannya sangat membuat kepala nyut-nyutan. Soto Sinting berbisik kepada pandai bungkus, kau kenal mereka? Belum, Kang? Tapi aku sanggup kenalan dengan mereka lebih dulu. Soto Sinting menggerutu tak jelas, pandai bungkus hanya cengar-cengir malu, tapi matanya seakan tak mau lepas dari pandangan ke depannya. Karena di depan sanalah sebentuk keindahan yang mendebarkan hati bagaikan dipamerkan oleh kedua gadis cantik itu. Mereka sama-sama mengenakan pakaian jubah tipis membayang. Bentuk bagian dalam jubah itu terlihat samar-samar, sebagai bagian penutup dada mereka hanya kecil saja. Hanya menutup bagian yang membusung saja, sedangkan tali pengikatnya kain berukuran kecil. Demikian pula penutup bawahnya kecil saja, seakan hanya menutup bagian yang perlu saja. Semua penutup itu berwarna kuning. Bukan hanya bentuk tubuh mereka yang tampak samar-samar tapi warna kulit mereka yang putih mulus pun terlihat jelas. Yang satu berambut panjang warna kuning keemasan. Si rambut pirang itu kenakan jubah tipis warna merah jambu. Rambutnya yang panjang lurus sebatas punggung itu dililit ikat kepala dari tali sutera warna hitam, mempunyai bandul batu hijau diok dikeningnya sebesar biji sawo. Ia bersabuk rantai emas lebar. Sabuk itu digunakan untuk menyelipkan pedang pendek. Gagang dan sarung pedang terbuat dari gading polos tanpa ukiran. Ujung gagangnya dihiasi ronce-ronce benang sutera warna merah. Celana panjang yang dikenakan seperti kain tipis karena berukuran longgar, komprang-komprang. Satunya lagi berambut hitam lembut dan tampak berkilauan, panjangnya selewat pundak, bagian depannya diponi. Jubah tipisnya berwarna biru muda, celana tipisnya juga biru muda, penutup bagian-bagian yang penting berwarna kuning, juga hanya tertutup seperlunya saja. Pedangnya berwarna perunggu dengan ujung gagangnya beronce-ronce benang biru. Kepalanya tanpa tali pengikat dan batuan giyok. Keduanya sama-sama berhidung mancung, hanya saja yang berambut pirang berbibir sedikit tebal tapi menggoda hati lelaki, yang berambut hitam berbibir mungil mengemaskan hati lelaki. Yang berambut pirang punya metu kebiru-biruan, yang berambut hitam punya metu hitam bening dan mengenakan kalung dari tali sutra warna hitam dengan bandul batuan giyok hijau, seperti yang diikatkan di kepala si rambut pirang. Tipisnya pakaian mereka membuat pandai bungkus sering lupa kedipkan mata. Secara jujur pendekar mabuk akui bahwa hatinya bergetar meihat penampilan dua gadis seronok berusia sekitar 23 tahun itu. Tubuh mereka tinggi, sesuai dengan sekalnya tubuh, tapi tidak lebih tinggi dari suto. Sejajar dengan tingginya badan pendekar mabuk. Mereka tampil bersebelahan dengan kaki merenggang dan kedua tangan dikaitkan pada sabuk rantai di depan pusarnya yang tampak samar-samar itu. Gaya berdirinya yang tenang berkesan menantang hasrat lelaki, sehingga pandai bungkus berulang kali berdecak lirih, membuat telinga suto menjadi risi. Jangan berdecak begitu. Memalukan bisik suto sinting daya menghardikan. Kemudian ia kembali menatap wajah cantik dua gadis di depannya yang tampak kalem-kalem saja itu. Si pirang segera berkata dengan metu, tertuju pada pendekar mabuk. Siapa di antara kalian berdua yang bergelar pendekar mabuk? Pandai bungkus menjawab, terserah kalian. Yang mana saja boleh. Dia boleh, aku juga boleh. Suto menyikut rusuk pandai bungkus dengan gerakan tak terlihat. Pandai bungkus menyeringai dan undurkan diri satu tindak. Suto sinting bertanya, ada perlu apa kau mencari pendekar mabuk? Ada suatu keperluan penting yang tak perlu diketahui orang lain jawab si rambut pirang. Katakan saja, yang mana yang bernama pendekar mabuk? Si rambut hitam menyahut, atau keduanya bukan pendekar mabuk? Suto sinting gam sejenak dan membatin, kelihatannya mereka sangat penasaran dan ingin bertemu denganku. Tapi apa perlunya? Kalau dilihat dari caranya bersikap yang sedikit ketus walaupun kalem, agaknya dua orang itu punya masalah denganku. Tapi aku tidak mengenal mereka. HMM, sebaiknya kuakui saja siapa pendekar mabuk. Kalau mereka ternyata macam-macam, kulumpuhkan juga nantinya. Tapi, rasa-rasanya sayang sekali kalau harus memukul dua tubuh adu hei itu. Kenakalan pikiran Suto sinting adalah kenakalan yang wajar terjadi pada pemuda seusianya. Namun kenakalan pikiran itu akhirnya cepat-cepat disingkirkan dari benaknya, dan Suto sinting segera menjawab pertanyaan tadi. Aku yang bergelar pendekar mabuk. Dua gadis cantik yang menggiurkan hati itu sama-sama diam. Tidak ada gerakan apapun kecuali saling memandang satu arah, yaitu ke wajah Suto sinting. Tentu saja Suto merasa aneh, dan Pandai Bungkus pun merasa heran. Baru saja Pandai Bungkus mau berbisik kepada Suto sinting, tiba-tiba tangan kanan si rambut hitam menyodok ke depan dalam keadaan empat jari merapat terbuka, telapak tangan menghadap tanah, jempolnya terlipat ke samping. Suut. Klap, klap. Dua sinar kuning emas melesat dari ujung jari tangan tersebut. Keduanya sama-sama mengarah ke dada Suto sinting. Pandai Bungkus cepat gulingkan badan ke samping dengan rasa takut dan kagetnya. Tapi pendekar mabuk tetap berdiri di tempat. Tangannya berkelebat, bumbung tuaknya tahu-tahu sudah menghadang di depan dada dalam genggaman satu tangan. Dua sinar kuning emas itu menghantam bumbung tuak tersebut. Tuup, tuup. Sinar-sinar itu membalik ke arah dalam bentuk lebih besar dan lebih cepat. Zeraap, zeraap. Kedua gadis cantik itu tersentak kaget, lalu keduanya segera melesat ke samping kanan-kiri dan dua sinar kuning emas itu menghantam satu pohon besar yang tumbuh berjarak delapan langkah dari mereka. Belegaar. Pohon besar itu hancur menjadi serbuk coklat yang berhamburan. Tak sehelai daun pun yang tersisa utuh. Kedua gadis itu memandang dengan metu melebar penuh rasa heran dan kagum, sebab mereka tak menyangka kalau sinar kuning emasnya bisa membuat pohon besar menjadi lembut dalam sekejap. Padahal biasanya sinar kuning emas itu jika mengenai pohon hanya akan membuat pohon itu terbakar hangus seketika, menjadi arang yang masih tegak menunggu hembusan angin kencang baru roboh. Dua gadis itu segera berpaling kembali ke arah Suto Sinting. Wajah mereka masih menampakkan sisa tercengang. Tapi sikap mereka sudah melunak, tidak sekaku tadi. Hanya saja, tiba-tiba si rambut pirang berkelebat ke samping dalam satu lompatan dan tangannya menyambar sesuatu yang melesat melayang dengan cepat menuju ke dada Suto Sinting. Wut. Te-eb. Sebilah pisau terbang tertangkap di tangan kirinya. Mengihat bentuk pisau yang berukuran satu jengkal itu, Suto Sinting dan Pandai Bungkus segera tahu bahwa si pelemparnya pasti gembong alas. Mungkin orang gemuk itu sudah selesai dengan kesibukannya di tepi sungai tadi, lalu menyusul mengejar Suto dan Pandai Bungkus. Si rambut peponi berkata kepada si rambut pirang, Jarharangotui. Ngomong apa dia, Ken? Entah Suto Sinting angkat bahu. Tapi mereka berdua sama-sama melihat si rambut pirang menghentakkan kedua tangannya ke arah tanah semak melukar. Wus. Penaga dalam bergelombang besar dilepaskan dan membuat semak belukar itu bagaikan tercabut dan tersentak ke atas. Terdengar pula suara orang memekik tertahan dari balik semak. Uuh kemudian terlihat sekelebar tubuh gemuk terlempar dari semak itu, jatuh berguling di depan kaki si rambut pirang. Gembong alas tak bisa bersembunyi lagi lah terkapar di depan si rambut pirang. Dan kaki si rambut pirang segera diangkat untuk menginjak dada gembong alas. Tahan seru Suto Sinting yang membuat kaki berbetis indah itu tak jadi dihentakan ke dada gembong alas. Pendekar mabuk bergegas dekati rambut pirang. Saat itu tangan si rambut pirang mencengkeram baju gembong alas dan mengangkatnya dengan ringan sekali hingga gembong alas berdiri. Pandai bungkus terperangah dan membatin. Gila! Dia angkat gembong alas yang gemuk begitu seperti mengangkat jemuran jatuh saja. Pakai tenaga apa gadis itu, ya? Tangan kiri rambut pirang ingin menghantam dada gembong alas, tapi pendekar mabuk segera cekal tangan itu dari samping. Taap! Mereka beradu pandang. Jangan kata Suto. Dia ingin membunuhmu. Dia tidak sadar akan kesalahannya. Lepaskan dia. Kalau masih membandel, biar ku beri pelajaran yang lebih berat dari pelajaran pertamaku tadi. Gembong alas terengah-engah dengan wajah pucatlah melirik si rambut pirang dengan cemas, kemudian melirik Suto Sinting lebih cemas lagi. Suto Sinting hanya berkata. Kau ingin ke tepi sungai lagi. Gembong alas gemetar dan geleng-geleng kepala dengan mulut melongo. Kuharap kau tidak mengganggu ku lagi, juga tidak mengganggu pandai bungkus. Apa yang kau cari benar-benar tak ada pada kami. Paham? Iya, iya, paham sajalah jawabnya sambil mengangguk-angguk takut. Apa yang kau cari ada di dalam sungai, mungkin hanyut, mungkin tenggelam di tempatnya jatuh. Cari saja di sana. Iya, iya, permisi gembong alas menunduk-nunduk dalam langkahnya meninggalkan tempat itu. Menengok ke arah dua gadis cantik sebentar, ketika didekat isi rambut pirang, gembong alas jera dan cepat larikan diri menerabas semak ilalang. Beru us, du ugah, atau pekitnya dari dalam semak ilalanglah tak tahu kalau di balik kerimbunan semak itu ada gugusan batu setinggi tubuh Suto Sinting. Keningnya mementur gugusan batu itu dan membuatnya memblok arah dengan serangkaian sumpah serapah tak jelas. Kini Seng Pendekar Tampan memandang si pirang dengan wajah tetap tidak bermusuhan. Pendekar mabuk berusaha menenangkan getaran hatinya akibat pandangan maktanya yang beradu dengan si pirang bermata kebiruan itu. Siapa kalian sebenarnya? Mengapa tadi menyerangku dan sekarang membelaku tanya Suto Sinting sambil biarkan pandai bungkus mendekatinya dari arah samping kanan? Aku bernama Jelita Bule Nintias, kata si rambut pirang bermata biru. Panggil saja Jelita Bule. Dan dia temanku bernama. Pesona Indah, jawab si rambut hitam yang tadi menyerang Suto. Pandai bungkus tertawa pelan dan berkata takut-takut, namanya mirip nama perkampungan orang-orang Kadipaten. Pesona Indah. Hai 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 hai. Siapa namamu? Bocah tampan tanya pesona indah kepada pandai bungkus sambil tersenyum bagai menyindir sinis. Namaku? HMMM, namaku Arya Suteja Laksana. Ku dengar tadi pendekar mabuk memanggilmu pandai bungkus senyum. Pesona Indah makin mengejek. Pandai bungkus tersipu malu, sedikit tundukan wajah. HMMM, ya, memang. Tapi itu nama kecilku. Nama yang sekarang. Pesona Indah cabut pedang separoh bagian. Meta pandai bungkus membelalak seketika. Lalu dengan gugup ia menjawab, iiiie, iya. Memang namaku yang sekarangnya tetap pandai bungkus. Jangan marah dulu, Nona. Kraak. Pedang perunggu dimasukkan kembali dalam satu sentakan diiringi senyum geli pesona indah. Anak muda itu sangat malu ditertawakan Noeh Jelit Tabule dan Suto Sinting. Kemudian terdengar suara pesona indah berkata kepada pendekar mabuk, Maaf atas seranganku tadi. Aku hanya ingin meyakinkan apakah kau benar-benar pendekar mabuk yang asli atau palsu. Sebab kami tak mau terkecoh oleh tipuan beberapa orang yang pernah kami temui. Apakah kalian pernah temui orang yang mengaku pendekar mabuk? Ya, jawab Jelit Tabule. Empat orang pemuda mengaku bernama pendekar mabuk, tapi sebenarnya bukan, dan mereka hanya ingin melampiaskan hasratnya kepada kami. Ketika kami coba dengan jurus kencana lepas, mereka terluka dan kami terpaksa obati luka mereka lalu meninggalkannya. Pesona indah menimpali, kabar yang pernah kami dengar, pendekar mabuk bisa kembalikan serangan dengan lebih cepat dan lebih dasyat. Ketika ku coba menyerangmu, ternyata kau bisa kembalikan jurusku dengan lebih dasyat. Maka kami percaya bahwa kau adalah pendekar mabuk. Ciri-cirimu pun persis seperti apa kata orang-orang yang kami dengar di rimba persilatan ini. Nyata terpantam gajuk kata pesona indah kepada Jelit Tabule. Fangsa Dakti Teh Botaki Dago. Hieh, jawab pesona indah sambil tersenyum kecil. Keduanya jika tersenyum sama-sama bertambah cantik dan menjerat hati. Ngomong apa dia itu, Kang Bisik Pandai Bungkus yang penasaran dengan bahasa kedua gadis itu. Mungkin mereka gunakan bahasa pulbah kuno. Aku tak tahu bahasa itu, Bisik Suto Sinting pelan sekali. Kedua gadis itu memang punya bahasa sendiri, yaitu bahasa yang berlaku di negeri mereka. Bahasa tersebut sebenarnya tidak sulit dilartikannya, karena suku katanya hanya dibalik saja. Sebuah kata sayang diucapkan menjadi yang sah dan begitu seterusnya. Pendekar mabuk tidak menyangka kalau bahasa itu hanya bahasa pembalikan suka kata, sehingga ia hanya diam saja ketika kedua gadis itu membicarakan ketampanannya. Baik, sekarang apa mau kalian setelah bertemu dengan kutanya Suto agar tidak dijadakan bahan percakapan rahasia lagi. Jelita Bule menjelaskan, kami mendengar kabar bahwa pendekar mabuk adalah juga seorang tabib sakti yang cukup ampuh dalam penyembuhannya. Pendapat itu terlalu berlebihan. Aku bukan tabib. Aku hanya seorang penegak keadilan dan pembela kebenaran, kata Suto dengan senyum merendah diri. Aku tak percaya, kata Jelita Bule. Senyumnya mekar menyimpulkan sanjungan batin untuk Suto Sinting. Banyak orang berkata, pendekar mabuk adalah tabib darah tuak. Kesembuhannya dijamin cepat dan mujarab. Kebetulan sekarang ratu kami sedang dalam keadaan sakit karena terkena racun bulan madu. Apa tanda seru pande bungkus menyela kata dalam nada heran? Racun bulan madu tegas pesona indah. Jangan-jangan ratu kalian hanya terkena sawan pengantin ujar pande bungkus dengan sungguh-sungguh. Suto segera memotong percakapan pande bungkus dengan berkata kepada pesona indah, siapa ratu kalian? Dan dari negeri mana kalian berdua sebenarnya? Ratu kami adalah ratu rangsang madu yang berkuasa di negeri Malaga. Di mana itu negeri Malaga? Di Pulau Selayang, jawab jelita bule. Suto Sinting berkerudahi, karena merasa asing dengan nama Pulau Selayang. Sementara itu, pande bungkus yang selalu ingin terlibat pembicaraan dengan kedua gadis cantik itu menyela kata kembali. Ratu rangsang madu terkena racun bulan madu. Wah, pas itu. Cocok sekali dengan namanya. Bulan madu bukan berarti madu yang harus diminum oleh seng rembulan gerutu pesona indah dengan cemberut jengkel kepada pande bungkus. Anak muda itu hanya menghindari tatapan matu sambil terkikik pelan. Pesona indah yang diam-diam sering mencuri pandang terhadap ketampanan pande bungkus itu segera mengulung senyum dalam kecembrutannya. Apa yang terjadi pada diri seseorang yang terkena racun bulan madu tanya Suto Sinting? Jelita bule yang menjawab dengan suaranya yang bening, racun bulan madu membuat seseorang menjadi gila. Setiap malam tiba, sejak matahari tenggelam, ia selalu bernafsu memakan tubuhnya sendiri. Apa yang ada di tubuhnya selalu ingin dikunyah dan ditelannya. Karena itu setiap menjelang matahari tenggelam, kami selalu memasung ratu kami agar ia tidak bisa berontak untuk memakan anggota tubuhnya sendiri. Lih pande bungkus bergidik sendiri. Suto Sinting hanya berkerut dahi, lalu bertanya, siapa pemilik racun bulan madu itu? Tokoh sakti beraliran hitam, Nyai Suntirahim. Suto Sinting tersentak kaget mendengar nama itu, sebab ia ingat bahwa Nyai Suntirahim adalah guru dari perawan mahasakti yang memiliki ilmu darah gaib dan ilmu bayis, dewa. Kedua ilmu itu memang telah dilenyapkan oleh siasat Suto Sinting, tapi agaknya sang Nyai sendiri membahayakan bagi orang lain. Ilmunya dapat membuat setiap orang mati bunuh diri karena racun bulan madu itu, bakal serial pendekar mabuk episode perawan mahasakti. Apa yang membuat ratu rangsang madu diserang Nyai Suntirahim? Nyai Suntirahim mengincar para prajurit negeri Malaga yang masih gadis lah ingin turunkan ilmu yang hanya bisa dimiliki oleh para gadis yang benar-benar masih perawan. Darah gaib dan bayis dewa Sahut Suto. Tepat sekali. Rupanya kau sudah mengenal kedua jurus itu kata Jei Itabule. Hanya mengenal namanya saja, kata Suto Sinting tak mau tonjolkan diri bahwa ia pernah melenyapkan kedua jurus itu dengan sebuah siasat. Pesona indah menyambung kata, pihak kami tak ada yang mau menjadi murid Nyai Suntirahim. Seng Ratu pun menentangnya, hingga terjadi pertarungan yang membuat Seng Ratu terkena racun bulan madu. Jei Itabule menambahkan kata lagi, racun itu tak bisa disembuhkan dengan care apapun. Menurut para tabib yang pernah kami minta bantuannya, juga para peramal yang kami temui, racun bulan madu kalahnya dengan darah seorang pendekar tanpa pusar. Yang kami dengar, pendekar tanpa pusar itu berjuluk pendekar mabuk. Suto Sinting terkesiap memandang kedua gadis cantik yang berpakaian menggoda iman itu. Mulutnya terbungkam sesaatlah dipandangi oleh pandai bungkus. Kejap berikutnya terdengar suara pandai bungkus berbisik. Jangan mau kesana, Ken? Nanti kau mati diambil darahnya. Pendekar mabuk masih diam memisu, berdiri mematung dengan bumbung tuak menggantung di pundak kanan dan kedua tangannya terlipat di dada. Lengan tangannya tampak kekar dan berotot. Kakinya sedikit merenggang bagaikan tak akan tergoyahkan walau terhempas badai. Dengan rendah hati kami mohon kau mau datang untuk sembuhkan ratu kami, Jelita Buye memohon dengan suara lembut. Kami tidak terlalu banyak memohon kerelaanmu, ujar pesona indah. Kami hanya memohon darahmu. Tolonglah ratu kami itu, pendekar mabuk yang budiman. Soto Sinting masih diamlah membatin, membutuhkan darahku berarti membutuhkan kematianku ini sebuah tantangan atau permohonan? Tak jelas maksudnya. Kalau hanya setetes dua tetes, mungkin bisa kuberikan. Tapi kalau dia menginginkan semua darahku, sama saja dia menginginkan kematianku. Apakah aku harus turuti berkorban demi ratu mereka yang tidak punya hubungan apa-apa denganku itu? Renungan pendekar mabuk menjadi buyar mendadak karena tiba-tiba dari arah belakang kedua gadis itu melesat sebuah sinar merah bergelombang-gelombang. Sinar itu melebar sehingga satu hantaman bisa kenaik kedua gadis utusan Ratu Rangsang Madu. Soto Sinting yang melihat kelebatan sinar merah itu segera sentakan napas ke perut, tubuhnya terbang melayang ke atas dan bersalto satu kali melintasi kepala dua gadis itu. Wuk! Begitu tiba di belakang gadis itu secara beradu punggung, Soto Sinting segera lepaskan pukulan tangan gunturnya yang memancarkan sinar biru besar dari telapaknya itu. Kelaap! Belegar! Dentuman hebat terjadi. Gelombang panas menghentak kuat, membuat tubuh Soto Sinting tersentak ke belakang menabrak tubuh dua gadis itu, dan tubuh dua gadis itu melayang jungkir balik dengan cepatnya. Jelek! Jelek! Keduanya mampu kuasai keseimbangan dengan cepat dan berdiri dengan tegak. Sedangkan pandai bungkus terlempar jauh masuk ke semak-semak dan mengerang di sana. Soto Sinting terjungkal ke tanah dengan wajah mebiru dan darah keluar dari lubang hidungnya ia mengerang panjang saat berusaha untuk bangkit. Rupanya sinar bergelombang-gelombang tadi mempunyai kekuatan amat dasyat sehingga jurus tangan guntur tak mampu menahannya di pertengahan jarak. Gelombang ledakannya masih mengandung kekuatan tenaga dalam cukup tinggi, sehingga Soto Sinting terluka dalam, wajahnya pucat mebiru. Sebentar kemudian ia segera memuntahkan darah kental dari mulutnya saat berusaha berlutut dengan satu kaki. Bumbung tuaknya sendiri sempat terpentai lepas dari pundak dan tergeletak dalam jarak dua jangkauan dari tempatnya berlutut. Rangsi hompobu bamtui, serang pohon bambu itu. Maka jelit tabule dan pesona indah segera lepaskan jurus kencana lepas yang berwarna kuning keemasan itu. Sela aap, belegaar, tiga dari semak belukar itu muncul sesosok tubuh ramping dengan pakaian kuning gading. Pakaian itu dilapisi jubah longgar berwarna abu-abu. Seorang perempuan berambut putih huban merata berdiri tegak di depan kedua gadis utusan Ratu Rangsang Madu. Wajahnya masih cantik, hidungnya kecil bangir, bibirnya mumil, tubuhnya sekai montok, tapi sebenarnya usia sudah cukup banyak. Di atas 70 tahunan. Rambut uban rata yang meriap itu iah bukti bahwa iah sudah berusia lanjut. Nyai Sunti Rahim geram pesona indah. Apa maksudmu menyerang pendekar mabub, hah? Nyai Sunti Rahim sunggingkan senyus sinis. Pancinganku mengenai sasaran, katanya. Kalau yang ku serang dia, maka dia punya banyak waktu untuk bergerak dan bertimbang pikir dalam menangkis seranganku. Tapi jika yang ku serang kalian berdua, maka dia akan berusaha selamatkan kaiian dengan gerakan naluri yang tak sempat bertimbang pikir lagi. Ternyata perhitunganku tidak meleset. Dia akan mati oleh racun garanku. Kejam kau geram pesona indah yang sangat bernafsu ingin membayasnya. Suto Sinting mendengar semua ucapan itu walau pandangan matanya samar-samar karena sedang dihancurkan oleh racun sinar bergelombang merah tadilah berusaha meraih bumbung tuaknya. Tetapi Nyai Sunti Rahim berkelebat cepat menendang bumbung tuak itu. Duus. Bumbung tuak jatuh ke jurang, di mana dasar jurang itu adalah aliran sungai yang membanjir tadi. Ak-a-ah Suto Sinting mengerang sambil tersungkur karena tangannya tak berhasil meraih bumbung tuak itu. Wajahnya kian membiru dan matanya sudah mulai semburat merah. Jelita Bule segera lepaskan pukulan tenaga dalam tanpa sinar ke arah Nyai Sunti Rahim. Tetapi dengan cepat Nyai Sunti Rahim sentakan tangan kirinya bagaikan menepis sesuatu. Sentakan itu mengeluarkan gelombang tenaga dalam tanpa sinar juga, sehingga kedua gelombang tenaga dalam itu saling berbenturan di udara. Baang. Tapi dua jarinya Nyai Sunti Rahim segera disentakan ke depan. Dua jari kanan itu melesatkan sinar merah lurus ke arah Jelita Bule. Selaap. Pesona Indah segera menerjang sinar merah itu dengan tangan menyentak ke depan melepaskan sinar hijau lebar. Belaar. Uhuh. Pesona Indah terlempar ke atas, melayang di lu udara dalam keadaan tak berkutik lagi. Darah menetes dari mulutnya. Jelita Bule segera sentakan kaki dan melompat menyambar tubuh pesona Indah. Uhus. Tetapi gerakan melesat naik ternyata lebih cepat dilakukan oleh Nyai Sunti Rahim. Uhut. Dalam kejap berikutnya, tubuh pesona Indah sudah di tangan Nyai Sunti Rahim. Kaki Nyai Sunti Rahim yang masih melayang itu segera lepaskan tendangan ke arah dada Jelita Bule yang juga dalam keadaan masih melayang tak berhasil menyambar tubuh temannya. D. Agah. Ah. Tubuh Jelita Bule tersentak ke belakang karena tendangan bertenaga dalam besar itu. Begitu ia jatuh ke tanah terpuruk di bawah sebuah pohon, ia langsung muntahkan darah segar dari mulutnya. Sementara pesona Indah sudah berada di atas pundak Nyai Sunti Rahim. Lepaskan dia Jelita Bule masih bisa berseru mengancam dengan mencoba bangkit dan sempoyongan ia segera jatuh terhuyung bagaikan tanpa tenaga. Aku tidak akan lepaskan temanmu ini. Aku yakin dia masih perawan dan akan ku jadikan muridku untuk menerima ilmu andalanku. Kalian nanti akan rebunuh semua oleh gadis ini. Dia akan menjadi muridku yang menurut apa kataku. Keparat kau, Sunti Rahim geram Jelita Bule yang berusaha bangkit lagi, namun kakinya bagaikan tak bertulang. Beruklah jatuh kembali dengan darah semakin banyak yang keluar dari mulutnya. Dan kau, pendekar mabuk Nyai Sunti Rahim menuding Suto Sinting yang menggeliat kesakitan. Seharusnya kau mati di depan gurumu karena muridku perawan mahasakti itu akhirnya tak tertolong juga karena olahmu melenyapkan kedua ilmu itu, dan melenyapkan nyawa muridku. Aku tak sabar melihat lagakmu yang seolah-olah tersakti di seluruh jagad ini. Kau akan mati membusuk dalam waktu singkat. Gurumu akan kukabari jalur batin, biar dia tahu bahwanya Isunti Rahim bukan orang selemah dulu. Kau tak akan bisa sembuhkan Ratu Rangsang Madu jika darahmu sudah membusuk bersama ragamu. Selaap. Nyai Sunti Rahim lenyap bagai ditelan bum sambil memanggul pesona indah. Gerakannya yang begitu cepat hanya bisa dilihat oleh mati kebiruan si Jelita Bule sebagai sinar kuning yang lenyap begitu saja. Kaang. Keng Suto Oratap suara di semak-semak. Pandai Bungkus merangkak keluar dari semak-semak itu dengan wajah pucat. Hanya dia yang tidak keluarkan darah dari bagian tubuhnya karena hanya terkena sisa hentakan gelombang berdaya ledak tinggi tadilah hanya merasakan mual, pusing, dan lemas di sekujur tubuh. Lah merangkak mendekati Suto Sinting bersamaan dengan gerakan Jelita Bule yang duduk merayap mendekati Suto juga. Jelita Bule mencoba mengangkat kepala Suto Sinting yang kian membiru itu. Napas Suto Sinting tinggal sedikit. Bau busuk mulai menyebar keluar dari pori-pori tubuh pendekar mabuk. Jelita Bule segera kerahkan tenaga hawa murninya untuk sembuhkan luka parahnya pendekar mabuk. Tetapi ketika ia lakukan hal itu, tiba-tiba kepalanya tersentak dan darah keluar dari mulutnya lagi. Beruus. Arahnya tepat di depan wajah pande bungkus yang merangkak itu. Akhirnya wajah pande bungkus tersembur darah dan menjadi merah berlumuran. Nasib ucapnya dengan sedih dan suara berat. Agaknya jelita Bule tak bisa gunakan hawa murninya karena tendangan tadi tepat kenai jantung dan pernapasanlah menjadi tambah bingung melihat Suto Sinting semakin meredupkan mata. Bagian telinganya mulai tampak menghitam. Selaka ucap jelita Bule dengan nada sedih. Dia akan membusuk dan mati. Kaang rengek pande bungkus dengan hati iba. Jangan mati sekarang, Keng Suto. Nanti-nanti saja. Jelita Bule tarik napas pelan-pelan dengan menahan rasa sakit di dada. Kemudian ia berusaha memangku kepala Suto Sinting yang sudah tak ingat apa-apa lagi itu. Napas yang terngah-engah berat dipakainya untuk bicara pelan kepada pande bungkus. Lekas, cari obat untuknya. Cari. Obat apa tanya pande bungkus dengan nada suara sedih bagai mau menangis. Apa saja? Apa yang kau tahu tentang pengobatan? Cobalah untuk mengobati pendekar mabuk ini. Lekas. Bagaimana? Bagaimana kalau daun jambu batu? Kulihat di sebelah sana tadi ada pohon jambu batu. Pucuk-pucuk daun yang masih muda biasanya buat menyumbat orang yang sakit buang-buang air. Siapa tahu bisa untuk menyumbat darah Keng Suto Sinting biar tak keluar terus, tidak bisa. Daun itu tidak berguna. Dia akan membusuk karena racun itu. Jelit tak boleh bicara dengan susah payah. Cari seekor ular. Apa? Ular tanda seru. Hii pande bungkus bergidik dan gelengkan kepala. Lainnya ular saja, nona. Tak bisa, pande. Harus ular berbisa. Akan kuambil bisa ular itu dan kumasukan untuk melawan racun dalam tubuh pendekar mabuk ini. Aku tidak berani pegang ular, nona. Tidak berani. Lainnya ular saja. Kalau, kalau ayam hutan bagaimana? Cari ular, lekas jelit tak boleh jengkel dan mementak sebisa-bisanya. Pande bungkus ketakutan, apalagi jelit tak boleh mendelik dan menyemburkan darah lagi. Maka pande bungkus pun segera pergi dengan langkah terhuyung-huyung masuk kerimbunan semak. Pendekar mabuk. Pendekar mabuk, sadarlah jelit tak boleh tampak cemas sekalilah menepuk-nepuk pipi suto sinting, tapi mati suto sinting hanya bisa terbuka sedikit. Lalu meredup lagi, tak bisa bicara atau mengerang. Tiba-tiba dari arah jurang melesat sesosok bayangan putih yang melenting tinggi dan bersalto satu kali. Muuuk. Bayangan putih itu menapakan kakinya ke tanah tanpa suara. Jelit tak boleh memandangi dengan terpana. Hal yang membuatnya heran lagi adalah bumbung tuak itu ternyata sudah ada di tangan orang tersebut. Dia adalah seorang kakek berpakaian serba putih. Kakek misterius itu muncul lagi membawa bumbung tuaknya suto yang tadi ditendangnya Isuntirahim masuk ke jurang. Dari tempatnya berpijak, kakek serba putih melangkah tertatih-tatih dengan lamban. Begitu tiba di depan jelit tak boleh, ia menyodorkan bumbung tuak itu sambil berkata, Berikan minuman ini untuknya. Masukkan ke mulut, jangan ke mata. Jelit tak boleh bagaikan bisu sejenak, ia hanya mengangguk-angguk dalam keadaan masih tertegun memandangi kakek yang tak dikenalnya itu. Setelah menerima bumbung tuak, maka dengan pelan-pelan jelit tak boleh menuangkan tuak ke mulut suto sinting yang ternganga sedikit untuk jalan napasnya itu. Siapa yang membuatnya menjadi seperti ini? Nyai Suntirahim, jawab jelit tak boleh pelan dengan hentikan meminumkan tuak ke mulut suto sinting. Kakek serba putih itu melangkah ke belakang jelit tak boleh sambil berucap kata pelan, Suntirahim tanda seru. Ternyata dia menjadi murka dan penasaran. Jelit tak boleh tidak hiraukan ucapan itu karena ia coba memasukkan tuak lagi ke mulut pendekar mabuk. Seteguk dua teguk tuak terminum muayah suto. Terdengar lagi suara kakek misterius itu berkata di belakang jelit tak boleh. Kau juga, minumlah tuak itu. Tapi jangan banyak-banyak nanti kau mabuk. Gadis berambut kuning pirang itu tidak menjawab, namun ia menuruti saran itulah meneguk tuak dengan menenggak beberapa saat. Selesai itu, ia merasakan kepala pendekar mabuk yang ada di pangkuannya itu bergerak pelan. Jelit tak boleh buru-buru memperhatikannya lah sedikit kaget melihat daun pelinga yang semula sudah menghitam itu kini menjadi biru samar-samar. Dada suto sinting muayai tampak bergerak lebih jelas lagi, sepertinya pernapasan agak lancar dari sebelum minum tuak itu. Kian lama terjadi perubahan semakin nyata. Jelit tak boleh sendiri merasa dadanya yang tadi sesak dan sakit jika dipakai bernapas kini tidak sakit lagi. Bahkan bertambah lama bertambah enak dipakai untuk bernapas. Suto sinting yang biru lega mulai pulih, dan napasnya pun kian teratur. Bahkan ketika ia membuka matanya, ia terkejut menyadari terbaring di pangkuan si gadis rambut pirang dan bermata kebiruan itu ia buru-buru bangkit, dan gerakan itu bisa dilakukan dengan cepat. Wut! Jelita! Apa yang telah terjadi pada diriku tadi? Apakah kau tak ingat diserang Nyai Suntirahim? Suntirahim tanda seru Suto sinting menggumam lirih dan mencoba mengingat-ingat. Peristiwa itu kini terbayang lagi dalam benak pendekar mabuk yang segera menggumam dan manggut-manggut. Ya, aku ingat sekarang. Tapi, seingatku bumbung tua ini ditendang olehnya sampai jatuh ke jurang sana. Ada yang membawanya kemari, muncul dari kedalaman jurang itu. Siapa yang membawanya? Beliau ini yang, jelita bule terhenti kaget, gerakan tangan yang menunjuk ke belakang diam tak bergerak lagi. Matanya memandang sekeliling dengan wajah penuh keheranan. Orang itu tadi ada di belakangku. Seperti apa orangnya? Seorang kakek berpakaian serba putih dengan rambut putih semua. Dia yang menyuruhku meminumkan tua ke mulutmu dan menyarankan agar aku meminumnya pula. Tapi, aneh. Kemana perginya si kakek serba putih tadi? Kakek serba putih renung pendekar mabuk yang segera ingat perjumpaannya dengan kakek misterius di jembatan bambu tadi. Tubuh segar jelita bule membuat gadis itu mencari seng kakek di beberapa tempat, lalu kembali lagi dengan tangan hampa. Dia tak kutemukan. Tapi menurutku dia belum jauh dari sini. Sebab tadi kulihat jalannya tertatih-tatih lamban sekali. Soto Sinting tarik napas panjang, lalu berkata, Sudahlah. Tak perlu dicari lagi. Oh, ya, mana pande bungkus tadi? Sebelum jelita bule menjawab, pande bungkus keluar dari semak-semak dengan wajah pucat. Tangan kirinya pegangi siku kanan. Tangan kanan itu mengejangkaku dalam keadaan bengkak membiru. Wajah tampan pande bungkus tampak sedih bercampur takut. Kenapa tanganmu, pande bungkus tegur Soto Sinting? Sekalipun hati pande bungkus sebenarnya kaget juga melihat Soto Sinting sudah sehat seperti sedia kalah, tapilah menjawab dengan nada sedih, tanganku dipatuk ular, ken? Kenapa bisa begitu? Ular sedang bertelur dipegang ekornya, eeha, kepalanya mengibas. Letuk. Kena jempol tanganku. Ada-ada saja kau ini. Minum tuaku, lekas Soto Sinting menyodorkan bumbung bambunya. Pande bungkus menenggak tuak dengan satu tangan. Aku yang menyuruhnya mencari ular, kata jelita bule. Kupikir, ular itu akan kuambil racunnya dan akan kumasukan ke tubuhmu biar bertarung melawan racun garangnya Nyai Sunti Rahim. Sebab, keadaanmu sangat parah dan sudah hampir membusuk. Pande bungkus pemuda yang tidak bisa apa-apa, jangankah suruh lakukan hal-hal berbahaya. Oh, ya, mana pesona indah? Dibawa lari oleh Nyai Sunti Rahim. Pendekar mabuk terkesiap sejenak, lalu menggumam. Oh, benar. Aku ingat samar-samar saat ia bicara padaku dengan memanggul pesona indah. Aku harus bebaskan pesona indah sebelum dia dijadikan murid Nyai Sunti Rahim. Itu tergantung pesona indah. Dia bisa menolaknya dengan berbagai kera. Aku, aku takut dia dibunuh perempuan jahat itu. Kenapa? Sebab, sebab pesona indah sudah tidak, tidak pantas dan tidak bisa menerima dua ilmu andalan tersebut, jawab jelita bule dengan bahasa halus. Dia tidak sama denganku, tambahnya lagi. Suto Sinting paham betul dengan bahasa halus tersebut. Pesona indah sudah tidak perawan lagi. Berbeda dengan jelita bule yang masih perawan. Begitulah kira-kira maksud si rambut pirang. Ken, tanganku sembuh. Ken seru pandai bungkus sesaat setelah minum tuak dan tangannya yang bengkak menjadi kempeslah tampak girang. Tuak itu mujarab sekali, ya Ken. Pendekar mabuk hanya tersenyum tipis. Tapi pada saat itu ia tersentak kaget dengan berkelebatnya jelita bule yang menerabas pepohonan kecil itu. W.R.R.R.S.S.S. Metu Suto Sinting segera terbelalak. Jelita. Mau kemana kau? Tak ada jawaban yang didengar. Suto Sinting hanya mengejar beberapa langkah, lalu berhenti karena merasa sia-sia. Masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan olehnya. Pandai bungkus berkata, pasti dia lapor sama gurunya, Ken? Tidak. Dia pergi membebaskan pesona indah yang dibawah Nyai Sunti Rahim. Loh, jadi si rambut hitam itu dibawa kabur oleh, oleh siapa tadi? Nyai Sunti Rahim. Oh, penyerangnya seorang perempuan pandai bungkus memang tak meihat kemunculannya ya Sunti Rahim karena ia terperosok jatuh ke semak belukar, tak bisa melihat apa-apa dalam sejenak, tak ingat suara apapun untuk sesaat. Sunti Rahim tanda seru pandai bungkus mengeja nama itu sambil berpikir. Sepertinya aku pernah dengar nama itu, Ken? Dari siapa? Dari seseorang yang bicara dengan temannya sewaktu ibuku masih hidup dan berjualan nasi di pintu masuk pasar. Kalau tak salah, kalau tak salah nama itu pernah diucapkan oleh mulut seorang pengemis, Ken? HMMM, ya, benar. Aku ingat, seorang pengemis yang mengucapkan nama itu. Lupakan saja. Sebaiknya. Kata-kata Suto Sinting terhenti karena melihat sekelebat bayangan kuning melesat di sela-sela pepohonan. Suto Sinting tertegun sejenak. Gerakan matu mengikuti gerakan bayangan kuning itu yang ternyata berbelok arah menuju ke tempatnya berdiri. Wut. Jek aget. Tokoh tua muncul di depan kedua pemuda itu membuat pandai bungkus terpekik kaget dan lari ke belakang Suto Sinting lah menggeragap mencari batu dan setelah ditemukan sebutir batu langsung dipasang di ketapelnya. Karet ketapel direntangkan ke arah tokoh tua itu dengan wajahnya yang tegang. Melihat yang muncul kali itu adalah tokoh tua berambut putih di gulung sebagian di tengah kepala, berdirinya membungkuk dengan bertopang tongkat yang ujungnya berbentuk bola licin hitam, Suto Sinting langsung berkata kepada pandai bungkus dengan tegas. Turunkan ketapelmu, pandai bungkus. Orang ini pasti bahaya juga, ken? Biar ku hajar pakal ketapelku. Pasti tepat di dahinya. Turunkan hardik Suto Sinting dengan memandang tajam. Pandai bungkus takut, ketapel pun diturunkan dan dikendurkan. Orang tua berpakaian kuning lusuh hampir kecoklatan itu hanya tersenyum tipis sekali sambil pandangi pandai bungkus, lalu ia bertanya kepada Suto, apakah dia muridmu, Suto? Bukan, Kibongkok Sepuh. Dia seorang teman baru, jawab Suto Sinting dengan memanggil orang tersebut Kibongkok Sepuh. Sebab orang tua itu memang si Bongkok Sepuh yang oleh para tokoh persilatan dikenal dengan nama Setan Arak. Hanya Suto Sinting yang mengenal nama Bongkok Sepuh, sebab pada waktu berkenalan dengan Suto Sinting, ia sudah tidak doyan arak lagi dan ingin menghapus julukan Setan Arak, diganti dengan si Bongkok Sepuh, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Perawan Maha Sakti. Bongkok Sepuh masih pandangi pandai bungkus yang jadi salah tingkah itu. Kulihat ia punya harapan untuk menjadi muridmu, Suto. Pendekar mabuk hanya melirik pandai bungkus sebentar sambil tersenyum tipis tak pedulikan ucapan itu, kemudian ia kembali menatap Bongkok Sepuh. Bekas istrimu hampir saja membunuhku, Bongkok Sepuh. Metusi Setan Arak itu terkesiap pandangi Suto Sinting, aku baru saja mau sampaikan berita penting untukmu tentang Suntirahim, makanya aku mencari-carimu kemana-mana dan kutemukan di sini. Berita apa? Muridnya tak tertolong. Suntirahim marah besar kepadamu. Dia mengancam nyawamu. Tapi di aku dengar berusaha mencari murid baru untuk turunkan kedua ilmu itu. Yang menjadi sasaran adalah orang-orang negeri Malaga, karena para prajuritnya Ratu Rangsang Madu pada umumnya berilmu tinggi, jadi Suntirahim hanya akan tambahkan dua ilmu dasyat itu saja, darah gaib dan bayis, dewa. Tapi dia terhalang noyah kekuatan Ratu Rangsang Madu, dan Seng Ratu sekarang menderita racun bulan madu yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Semua sudah ku dengar dari dua utusannya yang mencariku, Ki Bongkok Sepuh. Tapi ketika Nyai Suntirahim menyerang kami, ia berhasil membawa lari satu utusan Ratu Rangsang Madu yang akan dijadikan muridnya. Bongkok Sepuh melangkah ke samping sambil berpikir. Kemudian ia kembali perdengarkan suaranya, kau sudah berhadapan dengan Suntirahim nadanya berkesan tidak percaya. Sudah. Bahkan seperti ku bilang tadi, aku hampir saja mati membusuk. Untung ada seorang kakek aneh yang selamatkan aku. Kakek aneh siapa? Entah. Dia tidak mau sebutkan namanya. Pandai bungkus menyahut, rambutnya putih, alisnya putih, pakaiannya putih, pokoknya serba putih. Apakah jalannya tertatih-hatih? Benar kata Suto Sinting bersemangat. Kau mengenalnya, Ki HMMM, ya, aku mengenalnya. Dia yang bernama Setan Merakyat. Setan Merakyat? Aneh sekali namanya Gumam Suto Sinting. Kalau dulu aku dijuluki Setan Arak, maka diadu juluki Setan Merakyat, karena ramah dan baik kepada siapa saja, sekalipun kepada petani desa. Dia adalah kakakku sendiri. Pendekar mabuk terperanjat. Maka teringatlah Suto Sinting pada kata-kata kakek serbab putih itu yang mengucapkan terima kasih atas pertolongan Suto kepada adiknya. Rupanya si Setan Arak alias Bongkok Sepuh itulah adiknya. Untuk apa dia muncul? Ada masalah apa Gumam Bongkok Sepuh bagai menyimpan teka-teki yang mencemaskan hati menegangkan pikiran? Empat panorama pantai menjelang sore dihiasi cahaya merah tembaga. Matahari yang mulai diambang Cakrawala menyiramkan cahayanya bagai sedang melukis langit dengan warna merah lembayung. Di atas gugusan batu karang dalam ketinggian tebing yang cukup curam, sesosok tubuh berdiri tegak mematung, pandangannya terlempar pada gugusan Pulau Unun jauh di sana hingga merupakan sebuah titik hitam mendekati batas Cakrawala. Angin pantai menerpa rambutnya yang putih berpotongan modal Suto Sinting. Rambut itu meriap hingga sebagian menutup wajahnya. Jubah kuningnya yang sebagian membungkus ceiana biru tanpa baju itu juga melamai bagaikan bendera sebuah kapal perampok. Sekalipun sudah berusia lanjut, tapi berdirinya masih tegak, kedua kakinya masih tampak kokoh berpijat. Tokoh tua yang sesekali terdengar batuknya berbagai irama itu sempat membatin dalam kebisuannya. Kalau saja Raja Maut tidak mengingatkanku untuk mengatur rencana lebih matang lagi, sudah kuhancurkan Pulau Intan itu. Tapi agaknya aku harus bersabar menunggu waktu yang baik untuk menyerang tuanku Nampongoh, menunggu kelengahan orang-orang Pulau Intan yang biadap itu. Kasihan sekali adikku, si Cakradayu, kehilangan istri dan anak-anaknya, belum lagi menghadapi nasib Dewi Angora, si anak sulungnya yang hamil tanpa seorang ayah. Terlalu berat beban itu bagi seorang lurah seperti Cakradayu. Keluhannya yang sering terlontar di depanku secara tak sadar, telah membuatku semakin sayang kepadanya. Sesaat kemudian terdengarlah suara batuknya yang aneh, uhuk, uhuk, ehek uhuk, ihik, hik, 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 cuih. Irama batuk seperti itu hanya dimiliki oleh tokoh sakti tingkat tinggi yang dikenal dengan nama batuk maragam. Meski wajahnya sering berkesan cengengesan, tapi ia sebenarnya tokoh tua yang punya wibawa tersembunyi di depan tokoh-tokoh seangkatan dengannya. Sikapnya yang cenderung sebagai pengasuh bagi yang muda, sering membuatnya menjadi dikagumi dan digemari oleh para tokoh muda di Rimba Persilatan, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Peri Sendang Keramat. Kilurah Cakradayu, ayah dari Dewi Angora, bermaksud membalas dendam atas kematian istri dan tiga anaknya di tangan Tuan Kunam Pongoh. Tetapi batuk maragam sebagai seng kakak selalu menahan hasrat kilurah Cakradayu. Begitu sayangnya ia kepada adiknya, sehingga ia bertekad membalaskan seluruh sakit hati seng adik kepada Tuan Kunam Pongoh yang lamarannya ditolak Oyeh Dewi Angora. Tetapi banyak tokoh tua seangkatan batuk maragam memberi saran agar tidak melakukan penyerangan ke Pulau Intan dalam waktu dekat ini. Beberapa tokoh yang memberi saran seperti itu adalah Raja Maut, Setan Arak, bahkan gurunya Suto Sinting pun menyarankan demikian. Jika kau menyerang ke Pulau Intan sekarang-sekarang ini, maka kau akan terjebak oleh maut yang sudah dipersiapkan untukmu di sana. Tuan Kunam Pongoh mempunyai sejumlah pasukan kuat dan memegang pusaka Gada Rujak Pala, yang konon merupakan pusaka peninggalan zaman peluwayangan, milik Raden Nima. Entah kabar itu benar atau tidak, tapi beberapa orang pernah menjadi korban pusaka Gada Rujak Pala itu. Jadi hati-hatilah sebelum bertindak, tutuk kisah bawana yang dikenal dengan nama si Gilatuak. Apa kehebatan pusaka Gada Rujak Pala itu? Tanya Batuk Maragam seusai menghadiri undangan peri sendang keramat di Bukit Rongga Bumi. Gilatuak yang dikenal tokoh teratas di antara para tokoh itu menjawab dengan pelan dan tegas, Gada Rujak Pala dapat menghancurkan kepalamu dari jarak jauh dengan kera menghantamkannya ke bekas telapak kakimu. Itu salah satu kehebatan pusaka Gada Rujak Pala. Saat saran-saran mereka direnungkan, tiba-tiba metu, tua Batuk Maragam melihat sekelebat bayangan muncul dari hutan pantai dan berhenti di tepian. Metu, tua itu sedikit terkesiap, kemudian membatin kata di hatinya. Sunti Rahim. Mau apa dia bawa-bawa tubuh seorang gadis di pundaknya? HMM, firasatku menangkap niat tak beres pada diri Sunti Rahim. Selaap. Tubuh Batuk Maragam bagaikan menghilang. Dalam sekejap ia sudah berada di belakangnya Sunti Rahim tanpa suara. Maka terdengarlah suara batuknya yang sempat mengejutkan Sunti Rahim. Uhuk, uhuk, ehek, ehek, huk, elchuih. Berpalinglahnya Sunti Rahim ke belakang, berkerutlah kening perempuan tua yang masih berwajah cantik itu. Lalu terdengar ia menyapa Batuk Maragam dengan suara bernada ketus. Mau membokongku, Batuk Maragam? Apakah suka diserang dari belakang Batuk Maragam? Ganti bertanya dengan sikapnya yang tenang. Aku hanya ingin menyapamu saja, Sunti Rahim. Siapa gadis yang ada di pundakmu itu? Siapapun dia ini bukan urusanmu, Batuk Maragam. Memang. Tapi jika sudah menyangkut kedamaian orang banyak, mau tak mau aku terlibat secara tak langsung dalam urusanku. Uhuk, uhuk, ahak, ahak, ahiyik, ahaha. Nyai Sunti Rahim terpaksa turunkan tubuh pesona indah karena dilihatnya Batuk Maragam bermaksud ingin menahan langkahnya. Gadis itu dibaringkan di pasir pantai dalam keadaan tubuh setengah bersandar pada sebongkah batu hitam. Apa maumu sebenarnya? Beraja musti Nyai Sunti Rahim sebutkan nama asli Batuk Maragam. Tokoh tua yang separuh lebih dari usianya dihabiskan untuk berguru di pegunungan Sojama itu mendekati gadis yang terbaring dan memandanginya. Lalu, ia menggumam tertuju kepada Nyai Sunti Rahim. Cantik juga anak ini. Apakah ada muridmu, Sunti Rahim? Calon muridku. Calon tanda seru. Muridku yang asli, perawan mahasakti telah mati karena Allah pendekar mabuk. Oh, ya, ya. Sekarang aku ingat tentang itu, kata Batuk Maragam sambiei manggut-manggut. Gara-gara muridmu kau bekali ilmu darah geib dan ilmu bayis dewa, hampir saja Suto Sinting mati karena ilmu itu. Aku pernah mendengar ceritanya dari ia yang bersangkutan. Jadi, sekarang aku bisa menangkap maksudmu. Kau ingin turunkan kedua imu berbahaya itu kepada gadis ini. Pikiran tuamu masih lumayan juga, beraja musti Nyai Sunti Rahim sunggingkan senyum sinis. Di balik senyum itu terbias kesan bangga atas kehebatan dirinya yang mampu turunkan dua ilmu dasyat itu. Aku tidak setuju dengan rencanamu, Sunti Rahim kata Batuk Maragam dengan tegas. Kedua ilmu itu hanya akan mengacaukan kehidupan di permukaan bumi. Lalu apa maumu tantang Nyai Sunti Rahim yang merasa tak punya rasa takut sedikitpun kepada Batuk Maragam, walau ia tahu Batuk Maragam tokoh berilmu tinggi. Hentikan niatmu itu, tinggalkan gadis itu, biarku bawa pulang ke tempat asalnya. Uhuk, 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 ihihik, aha. Jika kau bermaksud menghalangi niatku, sama saja kau ingin menjajagi ilmuku, beraja musti. Tidak. Tidak begitu, jawabnya dengan sabar dan kalem. Aku hanya ingin sampaikan kesepakatan para tokoh seangkatan kita setelah kami hadiri undangan di Bukit Rongga Bumi itu, bahwa kami bersepakat agar kedua ilmu itu tidak dipergunakan lagi oleh satu orang. Boleh diturunkan dan dimiliki oleh seorang gadis, tapi hanya salah satu saja. Tak boleh keduanya dimiliki oleh satu orang, karena hal itu akan membuat orang tersebut menjadi seorang angkara murka yang bertindak semena-mena. Persetan dengan kesepakatan kalian. Aku tetap akan lakukan hal itu. Berarti kau menentang undang-undang persilatan. Itu urusanku. Tak bisa. Jika kau menentang undang-undang persilatan, kau akan berurusan dengan kupula, Sunti Rahim. Aku tak merasa takut jika harus bertarung denganmu, beraja musti. Batuk maragam memandang matunya Sunti Rahim dengan tajam. Yang dipandang juga memberi balasan serupa. Tiba-tiba kedua matunya Sunti Rahim melesat dua benda logam putih ke milau. Sela A. Batuk maragam cepat menahan napas. B. Sela bagaikan lenyap, dan tahu-tahu sudah ada di sisi lain. Dua logam yang ternyata jarum berkekuatan tenaga dalam sangat tinggi itu melesat tak kenai sasarannya, melainkan menghantam dua gugusan batu karang yang berjarak sepuluh tindak dari tempat batuk maragam berdiri semula. Sela A. Belah A. Dua batu itu pun pecah memercik ke berbagai arah. Menjadi serpihan-serpihan lembut yang mempunyai panas api membara. Uhuk, uhuk, uhuk batuk maragam mulai beraksi. Suara batuknya mempunyai getaran gelombang tenaga dalam yang segera mengguncangkan pepohonan hutan pantai dan menggetarkan dinding tebing karang. BRRR. Uhuk, ehek, 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 ehek. Nyai Sunti Rahim menutup kedua telinganya. Suara batuk itu bagaikan menembus masuk kedua gendang telinganya dan ingin memecahkan gendang telinga itu. Nyai Sunti Rahim menahannya dengan metu, terpejam kuat-kuat dan tubuh mulai limbung ke sana-sini. Ehek, 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 ahak, ahak, ohuk, ahak, ahok, 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 ohok, ohok, beruk. Nyai Sunti Rahim jatuh berlutut dengan napas tengah-engah dan pelinganya merembeskan darah. Wajah menjadi pucat dan kedua tangan yang memegangi telinga itu gemetaran. Suara batuk itu juga memecahkan empat bongkahan batu hitam sebesar kebau, dan beberapa gugusan batu karang yang ada di sekitar tempat itu menjadi retak. Bahkan ada yang terbelah menjadi dua atau tiga bagian. Dinding tebing karang rontok, sebagian ada yang merekah baga ingin terbelah. Hehehe, atnya Isunti Rahim kerahkan tenaga murkanya lah melesat dalam keadaan seperti terbang. Tubuh batuk maragam yang masih terbungkuk-bungkuk dan keluarkan batuk lagi itu diterjangnya. Brees. Wut. Tubuh tua itu terlempar jauh dan terbanting menghantam batu karang runcing. Tetapi sebelum tubuh itu menyentuh batu karang runcing, tiba-tiba ada asap menyentak dari tangan batuk maragam dan asap itu menguap tebal membungkus diri. Buus. Tubuh batuk maragam tak terlihat lagi begitu asap hilang terhembus angin. Nyai Sunti Rahim yang kesakitan pada kedua telinganya mencoba mencari sosok batuk maragam. Ternyata tokoh berambut abu-abu itu sudah berada di atas tebing karang, tempatnya berdiri semula. Keparat kau, beraja musti teriak Nyai Sunti Rahim dengan amat murka. Karena dilihatnya tubuh pesona indah sudah ada di pundak batuk maragam. Gerakan cepat batuk maragam dalam menyambar tubuh pesona indah sempat tidak terlihat oieh metu Nyai Sunti Rahim. Hehehe Nyai Sunti Rahim berkelebat bagaikan angin lewat. Buus. Asap putih mengepul lagi dengan tebal membungkus tubuh batuk maragam sebelum Nyai Sunti Rahim tiba di atas tebing karang itu. Ketika perempuan tersebut sampai di sana, ternyata batuk maragam sudah lenyap bersama pesona indah. Nyai Sunti Rahim mencarinya dengan napas tengah-engah. Tau-tau dilihatnya sosok batuk maragam sudah berada di pantai tempat pertarungan mereka tadi. Uhuk, uhuk, ho-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Glegar. Guntur menggelegar, langit berkerilap bagaikan mau pecah. Awan hitam menggumpal-gumpal di angkasa. Tanah bergetar meruntuhkan dinding tebing karang. Dan saat itulah tubuhnya Isunti Rahim jatuh terjungkal ke jurang karang. Tubuh itu melayang-layang sambil serukan teriakan liar. Ku balas kau, beraja aa. Batuk maragam diam dalam pandangan ke arah dasar jurang yang penuh dengan bebatuan runcing itu. Alam sudah tidak lagi bergetar karena suara batuk bergelombang tenaga dalam tinggi itu. Batuk maragam berkata lirih, aku tahu kau tak akan mati di sana, Isunti Rahim. Tapi kalau kau masih nekat mau menerjang undang-undang persilatan yang telah disepakati bersama oleh kami, kau tetap akan berhadapan denganku dan mungkin akan menderita lebih parah lagi. Setelah berkata bagaikan bicara sendirian itu, batuk maragam cepat tinggalkan tempat itu menyusuri pantai. Langkah pertama yang dilakukan adalah membawa gadis yang terluka parah itu ke pondoknya. Wajah sang gadis sudah sangat pucat, bibirnya membiru, tubuhnya dingin. Namun sebelum mencapai tempat kediamannya yang kala itu ditunggui oleh bekas murid peri sendang keramat yang telah murtad dari ajaran sang peri, yaitu camar sembilu, tiba-tiba langkah batuk maragam terhadangoyah sebuah kilatan sinar kuning emas yang melesat dari arah kirinya. Kla'ap. Bela'ar. Sinar kuning emas itu dihindari batuk maragam dengan sentakan kaki yang membuat tubuhnya melesat naik dalam keadaan tetap memanggul pesona indah. Sinar tersebut menghantam gugusan batuk karang yang jauh dari pantai, dan batuk karang putih itu mendadak menjadi hitam dan berasap, bagai seonggok arang minunggu rapuh karena terjangan ombak. Batuk maragam mencari penyerangnya. Tiba-tiba dari belakang melesat sesosok tubuh yang berkelebat cepat melancarkan tendangan miringnya. Wut. Batuk maragam cepat putar badan dan kaki kanannya juga berkelebat bagai kipas. Muus. Praak. Au. Beruk. Tubuh si rambut pirang jatuh tersungkurlah menyeringai karena tulang kakinya bagaikan patah ataupun remuk sebagianlah merasa seperti menendang pilar besi sekencang-kencangnya. Mengapa kau menyerangku, nona cantik? Uhuk, uhuk-uhuk suara batuk itu tanpa saluran tenaga dalam. Jelita bule berusaha bangkit dengan terpincang-pincang. Matanya masih mencoba memandangi batuk maragam dengan sikap bermusuhan. Serahkan gadis di pundakmu itu. Apakah kau anak buahnya Isuntirahim? Apakah kau ada di pihaknya? Pak tua jelita bule ganti bertanya. Kalau kau ada di pihaknya, kau layak menerima pembelaanku ini. Hiyaaah. Klaaap. Dari tangan yang disentakan melesat selarik sinar hijau lurus, arahnya ke dada kanan batuk maragam. Tetapi tangan batuk maragam segera menghadang. Telapak tangannya dipakai sebagai penghadang sinar hijau itu. Jaep. Rupanya batuk maragam ingin kembalikan sinar hijau itu dengan tenaga dalamnya yang mendorong sinar tanpa putus tersebut. Sedangkan jelita bule berusaha menekan sinar itu agar tembus ke telapak tangan lawannya. Mereka saling kerahkan tenaga, saling berusaha menumbangkan, hingga akhirnya seberkas sinar merah melesat dari samping bagaikan memotong sinar hijau lurus itu. Belaar. Jelita bule terpental terbang ke belakang dan jatuh terpuruk di semak. Batuk maragam hanya mundur dua tindak dalam sentakan yang hampir membuatnya menggeloyor jatuh. Tapi tubuh pesona indah masih ada di pundaknya, dipegang kuat-kuat. Batuk maragam segera memandang ke arah datangnya sinar merah kecil itu. Setan arak tanda selusapa batuk maragam yang segera terbatuk-batuk sesaat. Bongkok sepuh dan Suto Sinting datang hampir di batuk maragam. Matu gadis berambut pirang memandang dengan hati lega. Sebab ia merasa seandainya tidak dihentikan oleh kehadiran Suto Sinting, ia akan kalah hadapi batuk maragam yang mampu menahan sinar hijaunya dengan tangan telanjang dan tanpa luka sedikitpun. Bagi jelita bule keadaan itu sudah menandakan bahwa lawannya berilmu lebih tinggi darinya. Pandai bungkus datang menyusul setelah beberapa saat Suto Sinting dan Bongkok sepuh berada di tempat itu. Bongkok sepuh langsung menyapa batuk maragam. Mengapa kau lawan gadis semuda itu, beraja musti? Jelas dia bukan tandinganmu. Kalau tidak kupatahkan dengan sinar merahku, bisa hancur tubuh gadis cantik itu, beraja musti. Dia ingin mengambil orang yang kupanggul ini. Tapi dia terlalu kasar dan berani menyerangku. Aku hanya bertahan saja, tidak memberi serangan balasan. Pesona indah gumam pendekar mabuk setelah memperhatikan gadis yang dipanggul beraja musti. Apakah kau kenal dengan gadis culikan sunti rahim ini, Suto? Sangat kenal. Dia teman gadis berambut kuning yang menyerangmu itu. Oh, pantas. Hihihihi, uhuk, 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 uhuk. Hentikan tawamu supaya lenyap batukmu, beraja musti, kata Bongkok sepuh. Jelita bule dekati Suto Sinting dengan terpincang-pincang. Pandai bungkus meihat jelita bule berjalan dengan susah, maka ia segera membantu, memapahnya tanpa canggung-canggung lagi. Jelita bule tidak menolak, dan ia diantarkan untuk mendekati Suto. Beri aku tuak, sakit sekali kakiku. Suto Sinting sunggingkan senyum sambil sodorkan bumbung tuaknya lah sempat berkata pelan, hati-hati, jangan sampai ketagihan sepertiku. Batuk maragam bertanya kepada Suto Sinting, siapa sebenarnya gadis ini, juga gadis rambut aneh itu? Utusan dari Ratu Rangsang Madu, jawab Suto Sinting, dan jawaban itu membuat batuk maragam berkerudai. Ada urusan apa sehingga ia mengirimkan dua utusannya. Dia terkena racun bulan madu, kiriman dari Nyai Sunti Rahim. Gawat kegumam batuk maragam dengan cemas. Pesona indah diletakkan di atas rumpun. Tolong beri dia tuak dulu biar tidak terlambat. Jelita bule yang memberikan tuak kepada pesona indah. Menuangkan ke mulutnya pelan-pelan. Sementara itu batuk maragam berkata, Setan arak, aku ingin bicara denganmu sebentar. Suto Sinting berkerudahi walau tetap tersenyum. Matanya pandangi dua tokoh tua yang berkasak kusuk di bawah pohon, sekitar tujuh langkah dari orang-orang muda itu. Agaknya ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh dua tokoh tua itu. Suto Sinting mencoba mencuri dengar dengan imu sadap suara yang dimilikinya dari bida dari jalang. Apakah kau akan datang ke Pulau Selayang tanya batuk maragam? Tidak. Aku tidak mau ikut ke sana. Bukan karena aku tak kasihan kepada bekas kekasih lamaku sebelum beristri Nyai Sunti Rahim, tapi, aku tidak mau mengulang kenangan lama. Kau sajalah yang ke sana menengoknya. Mungkin kau bisa mengobatinya juga. Aku tak pernah tahu apa obat untuk racun bulan madu itu. Dan lagi kalau aku ke sana, aku takut tidak akan tahu tentang diriku dan menuntut haknya. Kasihan kalau dia tak kau tengok. Sudah berapa lama kau tak menengoknya? Hampir empat puluh tahun lebih. Ku rasa dia masih punya hati padamu, karenanya sampai sekarang belum mau menikah dengan siapapun. Tidak, setan arak. Aku yakin dia masih mengharapkan kau kembali padanya. Aku tidak bersedia. Aku sudah terlalu melukainya. Justru sekaranglah saatnya kau mengobati lukanya. Bongkok sepuh diam termenung beberapa saat. Suara bisik-bisik mereka terdengar jelas di telinga Suto Sinting, karena pendekar mabuk mempunyai iimu sadap suara. Karenanya dahi Suto pun berkerut kalah mencoba menyimpulkan percakapan kedua tokoh tua itu. Terdengar lagi Bongkok sepuh berkata, bagaimana kalau kita datang berdua? Itu akan melukainya, karena ia tak bisa curahkan perasaan kepada kita secara bersamaan. Tapi, ah, tidak. Aku tidak mau datang. Kau saja yang datang dan kupaksa agar datang menemuinya. Setidaknya membantunya menyembuhkan racun bulan madu. Kau tak sakit hati kalau aku datang bisik batuk maragam setelah mengerutkan keningnya beberapa saat untuk mempertimbangkan langkah. Tidak. Kita sudah sama-sama tua. Yang tersisa hanya kenangan masa muda. Datanglah kepadanya, dan sampaikan salamku padanya. Kau memang lebih berhak menemuinya, karena kau sampai sekarang pun belum beristri lagi, bukan? HMMM, ya. Terus terang saja, karena aku masih terpaku oleh kenangan masa muda bersamanya. Bawalah Suto Sinting ke sana. Mustika Sari membutuhkan bantuan Suto. Baiklah kalau kau memang tak punya rasa apa-apa terhadapku. Bongkok sepuh tepuk-tepuk pundak batuk maragam. Aku sudah tak seperti dulu. Tak pernah punya rasa cemburu kepada teman yang bisa dapat kekasih cantik. Lupakan semua masa lalu kita yang buruk-buruk. Kenang saja yang indah-indah. Pendekar mabuk berkata dalam hatinya, sepertinya mereka berdua punya hubungan dekat dengan Ratu Rangsang Madu. Agaknya hubungan mereka sangat pribadi dengan Seng Ratu yang punya nama asli. Mustika Sari itu. Tapi hubungan yang bagaimana sebenarnya? Hak apa yang akan tertuntut oleh Seng Ratu jika Batuk Maragam datang menemuinya? Aku jadi ingin tahu kisah lalu orang-orang seperti mereka itu. Lima desakan Suto Sinting membuat Batuk Maragam tak bisa sembunyikan rahasia masa lalunya. Dalam perjalanan menuju Pulau Selayang, Suto Sinting sempat mengancam dalam candanya. Kalau paman tidak mau ceritakan masalah Ratu Rangsang Madu, saya akan loncat dari perahu ini dan pulang ke Jurang Lindu. Tak mau ikut ke Pulau Selayang. Kau sama nakalnya dengan gurumu semasa mudanya, Suto Gerutu Batuk Maragam. Keduanya tetap berdiri di bagian buritan perahu. Semasa mudanya, Ratu Rangsang Madu bernama Mustika Sari. Dia adalah wanita tercantik di Rimba Persilatan. Ketika ia berdekatan dengan setan arak atau si bongkok sepuh, aku merebutnya. Aku jatuh cinta pada Mustika Sari. Aku juga mengadukan hubungan cinta setan arak dengan Mustika Sari kepada guru si setan arak, yaitu Nyai Sunti Rahim sendiri. Akhirnya Nyai Sunti Rahim ikut mendukungku, menjauhkan setan arak dengan Mustika Sari. Setan arak dikuasai oleh gurunya, lalu menikahlah mereka sebelum akhirnya bercerai karena setan arak tergode oleh rayuan bida dari Jalang. Lalu hubungan paman dengan Mustika Sari tetap berlanjut. Ya, tapi waktu itu aku masih nakal, Batuk Maragam tertawa sendiri, lalu terbatuk-batuk. Usia mudaku membuat aku nekat menghanyutkan diri dalam pelukan Mustika Sari, sampai akhirnya ia hamil dan punya anak. Tapi waktu itu aku sudah telanjur meneruskan pelajaranku, pergi ke pegunungan Sojama di negeri matahari terbit itu. Ku dengar Mustika Sari melahirkan anak perempuan, yang kemudian dibuang olehnya. Tugasku harus menemukan anak perempuan itu dan menyerahkan kembali kepadanya jika aku ingin kembali hidup bersamanya. Lalu anak perempuan itu sudah paman temukan? Belum. Karena memang aku tidak mencarinya. Aku berusaha melupakan Mustika Sari, sebab aku merasa berdosa besar kepadanya. Penyesalanku sudah kian menua, hingga tak terasa lagi menduka di hati. Dalam hati pendekar mabuk berkata, ternyata kenakalan para pendekar semasa mudanya sama saja. Tak jauh dari soal cinta. Dan karma itu telah hadir menimpa paman batuk maragam, yaitu dengan menyaksikan keponakannya hamil tanpa suami. Ah, itu cerita usang yang memang abadi. Tak perlu terlalu dipikirkan. Hanya saja, apa yang harus ku perbuat nanti jika bertemu dengan ranturang sang madu yang membutuhkan darahku? Kalau saja bukan karena mengikuti bujukan paman batuk maragam, aku tidak mau ikut ke Pulau Selayang. Sayang sekali tadi paman batuk maragam memohon-mohon dengan sangat agar aku mau datang. Aku tak tega dengan orang yang bersikap baik padaku ini, akhirnya aku mau ikut juga ke sana. Suto Sinting sempat berkata kepada batuk maragam, Paman, kalau racun bulan madu itu meminta tebusan darahku, berarti aku harus mati untuk ratu rangsang madu. Padahal aku tidak punya hubungan apa-apa dengan beliau. Aku ingin memeriksanya dulu, sejauh mana darahmu dibutuhkan. Kalau toh itu akan membuatmu mati, aku sendiri tak setuju. Tapi jika kak setuju aku pun tak melarangmu untuk mati demi seseorang. Kurasa itu tak mungkin, paman batuk maragam. Kalau memang tak mungkin mati untuk orang lain, ya sudah. Tak usah mati. Kau akan kularikan dan kulindungi kalau ada yang mencoba memaksa nyawamu. Kembali Suto Sinting membatin, orang ini kalau ngomong enak saja. Seolah-olah tidak mempunyai beban perasaan apa-apa. Tapi entah bagaimana aku jadi sangat percaya dengan janjinya dan apa saja yang dikatakannya. Sedikitpun aku tak punya curiga jelek kepada paman batuk maragam ini. Aneh sekali. Apakah ini termasuk pengaruh kesaktiannya yang membuat orang selalu percaya dengan apa saja yang dikatakannya? Di bagian haluan, pande bungkus bicara dengan jelit tabule dan pesona indah yang sudah segar bugar seperti tak pernah terluka parah sedikitpun. Tuak Suto itulah yang membuat pesona indah menjadi sesegar itu, melebih segarnya saat belum meminum tuak tersebut. Aku tak percaya pemuda setampan dirimu dan dekat dengan pendekar mabuk, tapi tidak punya ilmu apa-apa kata pesona indah kepada pande bungkus. Aku hanya punya ilmu memidik dengan ketapel. Tapi menurutku kau juga pandai memidik hati wanita, kata jelit tabule sambil tersenyum-senyum. Ah, tidak terlalu pandai. Hanya selalu tepat sasaran saja, kata pande bungkus dengan hati berdebar bangga lah biarkan pipinya dicubit oleh pesona indah lah biarkan pula wanita berpakaian sungguh menantang itu kian dekat dengannya. Lalu, lah mendengar suara indah berbisik pelan di telinganya. Kamu sudah punya kekasih? Belum. Masih kosong. Yang mau masuk silahkan saja. Tapi harus mau menerima apa adanya. Kamu menggemaskan sekali. Pesona, jangan kelewat batas jelit tabule mengingatkan. Aku tak menyentuh batasnya, jelit tabule. Jangan khawatir, pesona indah tertawa seiring dengan tawa tampannya pandai bungkus. Adi sabil lagi terlagi mudapa kata jelit tabule. Arbi jasa. Kua frasunya dapa. Pandai bungkus ikut-ikutan bicara seperti itu, supamusi-musi, muntah. Apa itu artinya? Kepala kupu yang jawab pandai bungkus hadirkan tawa bagi mereka bertiga. Tawa tersebut segera terhenti ketika batuk maragam berseru. Hei, lihat di sebelah timur sana, ada kapal yang mendekati kita. Semua matah tertuju ke arah timur. Ternyata apa kata batuk maragam memang benar. Sebuah kapal bertiang layar dua dengan bendera merah di ujung tiap-tiap layarnya sedang bergerak ke arah perahu mereka. Bajak tau teriak pandai bungkus dengan tegang. Tetapi batuk maragam terdengar menggumamkan sepotong nama yang tidak dikenal oleh mereka. Syakuntala. Gumam yang didengar mereka membuat batuk maragam menjadi pusat perhatian semua mata. Pandangan mereka membuat batuk maragam bagai dipaksa untuk menjelaskan siapa Syakuntala itu. Syakuntala adalah perwira tanah hindus berilmu tinggi. Dia musuh lamaku. Pernah kutumbangkan dalam suatu pertarungan. Tapi pernah membuatku hampir mati kalau tidak ditolong oleh seorang sahabat. Pandai bungkus berkata, kalau begitu, dia menghampiri kita untuk bikin perhitungan tersendiri dengan paman. Aku tidak tahu apa maksudnya. Kita lihat saja nanti. Soto Sinting angkat bicara, apakah tidak sebaiknya kita hindari saja? Kemanapun kita menghindar dia dapat mengejar dalam jarak seperti sekarang ini. Percuma saja kita menghindar, uhuk, 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 ihihihihik. Kapal berwarna hitam kehijauan karena lumut itu turunkan jangkarnya dalam jarak sekitar 4 tombak dari perahu berlayar 1. Orang-orang kapal tersebut berjajar digeladak dengan senjata masing-masing. Mereka berkulit hitam dan masing-masing kenakan rompi warna merah dan kuning. Celana mereka pada umumnya berwarna hitam. Kalaupun ada yang kenakan ceiana biru, hanya beberapa orang saja yang mondar-mandir lakukan kesibukan lain di atas kapal tersebut. Pandangan mati mereka yang bercelana hitam tertuju ke kapal Suto Sinting yang tidak bisa bergerak bagai ditahan oyeh suatu kekuatan get. Seorang berkepala gundul tapi bercambang dan berkumis tebal muncul dari salah satu barak. Orang tersebut bertubuh kekar, baju putihnya tanpa lengan. Celana putihnya terikat di bagian bawah betisnya lah mengenakan anting-anting bundar di kedua daun pelingah lah mempunyai sepasang metu bundar lebar, mempunyai ketajaman sinar pandangnya dan mempunyai kekuatan aneh yang membuat hati jelita bule, pesona indah, dan pandai bungkus bergetar hati. Hanya pendekar mabuk dan batuk maragam yang kelihatan tenang. Bahkan pendekar mabuk dengan santainya menenggak tuak beberapa teguk bagai tidak hiraukan orang-orang di atas kapal tersebut. Masih ingat aku, batuk maragam seru orang gundul itu. Rasanya cukup sulit melupakanmu, Syakuntala balas batuk maragam berseru juga. Apa maksudmu menahan perau kami? Kau masih berhutang satu kelingking denganku, batuk maragam Syakuntala angkat tangan kirinya dan memperhatikan kelingkingnya yang hilang bagaikan bekas terpotong lama itu. Batuk maragam terkekeh panjang. Apakah kau ingin menuntutku sekarang juga? Kurasa kali ini aku tak akan sisakan lagi jari-jari tanganmu jika memang kau menghendaki pertarungan di tengah lautan ini. Seharusnya memang demikian. Tapi sayang sekali-kali ini aku punya tugas lain. Ku selesaikan dulu tugasku, baru ku tuntut hutangmu. Jika begitu, silakan selesaikan tugasmu dulu, Syakuntala. Aku siap menerima tuntutanmu kapan saja lalu batuk maragam terbungkuk-bungkuk karena keluarkan batuknya. Batuk itu membuat kapal besar tersebut tiba-tiba menjadi terguncang-guncang dan dua-tiga prajurit yang berdiri di tepiannya jatuh terpelanting, bahkan ada yang hampir tercebur ke laut. Rupanya batuk maragam keluarkan tenaga dalam yang menyerang kapal itu melalui suara batuknya. Syakuntala rapatkan telapak tangan di dada. Lalu kedua tangan itu bergerak mengembang dengan pelan-pelan. Tiba-tiba sebuah getaran dirasakan pula oleh para penghuni perau kecil tersebut. Perau tersebut bagaikan diguncang suatu kekuatan yang akhirnya menjadi oleng tak karuan gerakannya. Batuk maragam jatuh terduduk di bulitan. Jelit tabule dan pesona indah pegangi tiang layar. Pandai bungkus nyaris terpelanting, tapi tubuhnya langsung ditangkap pesona indah hingga pria itu bagai berada dalam pelukan si cantik berambut hitam. Sementara itu, Suto Sinting hanya berdiri diam tanpa ikut terguncanglah bagaikan pilar besi yang tak tergoyahkan. Namun matanya memandang tajam ke arah si perwira tanah hindus itu. Dan tiba-tiba jari tangannya menyentil. T.S. Beruk, Syakuntala jatuh ke belakang dengan terkejutlah tak tahu kalau akan mendapat serangan tenaga dalam yang cukup besar. Bahkan ia tidak melihat bahwa jari tangan pemuda tampan yang membawa bumbung bambu tewak itu bergerak menyentil sebagai gerakan lepaskan jurus jari guntur yang mempunyai kekuatan sentak seperti kekuatan tendangan kuda. Syakuntala bergegas bangkit dan melihat beberapa orangnya menarik busur panah, siap lepaskan panahnya ke arah batuk maragam, karena mereka menyangka batuk maragam lah yang menyerang Syakuntala dengan kekuatan tenaga dalam. Tahan seru Syakuntala kepada para pemanah itu. Kemudian ia berseru kepada batuk maragam yang sudah berdiri tegak karena perahu sudah tidak oleng hebat seperti tadi. Namun keadaan perahu masih tertahan oleh suatu kekuatan yang diduga datangnya dari kapal besar itu. Batuk maragam Kau tak perlu tunjukkan bahwa kekuatanmu masih ada. Aku bisa rasakan kau masih mempunyai kekuatan seperti dulu, dan aku pun merasa dapat tumbangkan dirimu dengan lebih mudah lagi dari yang dulu. Tapi aku punya kepentingan tersendiri dengan dirimu, batuk maragam. Apa kepentinganmu selain menuntut balas padaku? Dari jauh ku cium bau tuak yang aneh. Ku rasa salah satu dari orang-orangmu itu ada yang sedang ku cari-cari. Apa yang kau, uhuk, uhuk, ihiyik, ihiyik, hei, batuk maragam benar-benar terbatuk tanpa sengajalah terpaksa ulangi kata-katanya tadi. Apa yang kau cari, Syakuntala? Seorang tabib ampuh yang kondang dengan nama tabib darah tuak. Bule terperanjat, demikian pula pesona indah. Kedua gadis cantik itu memandang ke arah pendekar mabuk yang masih diam berdiri tak jauh dari mereka. Pandai bungkus ikut-ikutan memandang pendekar mabuk, karenalah pernah mendengar nama julukan tabib darah tuak yang disebutkan dua gadis itu kepada Suto Sinting. Sementara Suto Sinting sendiri mulai merasa sedang diperhatikan oleh ekor matu Syakuntala, karena ia ingat sebutan yang didengarnya dari mulut jelit tabule tentang dirinya. Syakuntala, kami tidak mempunyai tabib di sini seru batuk maragam. Apakah aku harus percaya dengan ucapanmu, pendustatua kata Syakuntala menandakan tidak percaya dengan kata-kata batuk maragam? Bagaimana dengan pemuda berbaju coklat itu, batuk maragam? Oh, dia hanya seorang pedagang arak yang kebetulan menumpang perah huku jawab batuk maragam bermaksud menutupi siapa diri Suto sebenarnya. Jelit tabule dan pesona indah setuju dengan jawaban itu. Tetapi pandai bungkus yang ingin tetap bersama pendekar kebanggaannya itu segera dekati Suto Sinting dan berseru kepada Syakuntala. Kalian tidak bisa membawa keeng Suto. Karena pendekar mabuk kami ini bukan tabib darah tuak. Namun ucapan pandai bungkus itu justru membuat Syakuntala serukan tawanya. Hati kedua gadis dan batuk maragam sempat kesal atas seruan pandai bungkus. Sikap itu justru menunjukkan bahwa Suto Sinting adalah tabib darah tuak. Batuk maragam, orangmu telah mengakui bahwa pemuda ini bukan seorang pedagang arak, melainkan dialah tabib darah tuak yang kami cari-cari itu. Jelita bule segera menarik pandai bungkus dengan mencengkeram rompinya. Kau ternyata metu-metu mereka, pandai bungkus geram jelita bule. Tentu saja anak muda yang polos itu menjadi bingung dan merasa takut melihat wajah jelita bule tampak berang. Suto Sinting segera berkata palan, dia bukan metu-metu. Dia hanya melepas kepolosannya yang cenderung berkesan bodoh. Tidak bisa. Dia pasti orang kapal itu yang menyamar menjadi pemuda bodoh geram jelita bule lagi tanpa memandang Suto melainkan menatap tajam kewajah pandai bungkus. Paman, kata pesona indah. Apapun yang terjadi kami akan pertahankan Suto Sinting agar tak berurusan dengan Syakuntala. Tenanglah dulu kalian ini. Jangan tampakan ketegangan sendiri di depan Syakuntala. Nanti dia akan manfaatkan ketegangan di antara kita, kata Batuk Maragam yang tak jadi lanjutkan ucapannya karena Syakuntala telah berseru dengan suaranya yang lantang. Aku akan membawa tabib darah tewak itu ke tanah hindus, Batuk Maragam. Beritahukan kepada orang-orangmu agar tak menghalangi niatku jika mau selamat. Orang-orangku tak akan menghalangi, tapi akulah yang akan menghalangi niatmu itu, Syakuntala. Batuk Maragam, geramnya keras sekali. Jangan memancing kemarahanku saat ini. Kita punya waktu sendiri untuk sel melepaskan dendam. Sekarang kumohon kau tidak mempersulit niatku agar perahumu itu tidak pecah dan perjalananmu tidak terganggu. Paman, ini sebuah ancaman, kata pesona indah. Saya akan hadapi ancaman itu demi kesembuhan sang ratu. Jelit tabule pun menimpali, kami berdua akan menyerang ya, Paman. Jangan. Tahan dulu. Kalian tak perlu ikut berurusan dengannya, kata Batuk Maragam dengan suara pelan. Akhirnya Suto Sinting bicara juga setelah melihat orang-orang perahu saling bersitegang. Pendekar mabuk segera melangkah ke tempat yang lebih tinggi dan berseru kepada Syakuntala, Apa maumu, Syakuntala? Membawa pendekar mabuk yang menjadi tabib darah tua ke tanah Hindus. Raja kami dalam keadaan sakit parah dan membutuhkan pertolonganmu, tabib. Aku bukan tabib. Aku manusia biasa. Syakuntala diam saja, matanya memandang tajam kepada pendekar mabuk. Tiba-tiba tangannya menyentak ke depan bagai membuang sesuatu. Ternyata sekilas sinar hijau kecil melesat dari tangan itu menghantam perut pandai bungkus yang sedang kebingungan mencari tempat berlilendung. Kelaap. Bless. A-ah pandai bungkus terpekik tertahan. Matanya sempat terbeliak sebentar, lalu ia pun roboh di bawah tiang layar. Beruk. Semua mata memandang ke arahnya dan menjadi tegang karena ma'ia tubuh pandai bungkus keluarkan asap putih dengan kulit bergerak-gerak ingin mengelupas berwarna merah matang. Syakuntala berteriak dalam tawa, Ha, 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 ha. Anak muda itu telah terkena racun liur nagaku. Dalam 20 hitung Anda akan mati terkelupas dan matang tubuhnya. Seperti kau ketahui, batuk maragam, bahwa racun liur naga tak pernah ada penangkalnya dan hanya bisa disembuhkan noyah tuak sakti milik seorang tokoh tua yang tinggal di jurang lindu. Konon tokoh tua itu adalah murid si tabib darah tuak. Jika begitu, maka anak muda itu akan tertolong nyawanya seandainya tabib darah tuak segera menyembuhkannya. Batuk maragam tampak tegang lalu tetap berusaha ditutup-tutupi. Tapi kedua gadis utusan negeri Malaga itu tak bisa menutupi kecemasan dan ketegangannya. Mads mereka tertuju kepada Suto Sinting seakan ingin mengihat apa yang akan dilakukan Suto Sinting terhadap pandai bungkus. Suto Sinting hanya membatin, dia menjebakku. Pandai sekali caranya membuktikan kebenaran dogaannya tentang diriku. Sial! Mau tak mau aku harus sembuhkan pandai bungkus agar anak muda itu tak menjadi korban sia-sia. Pendekar mabuk bergegas dekati pandai bungkus, tapi langkahnya dihadang hoyah jelita bule. Gadis itu pegangi dada Suto Sinting dan berkata, Jangan lakukan apa-apa terhadap pandai bungkus, nanti dia tahu kalau kau adalah tabib darah tuak. Aku tak peduli dia tahu atau tidak, tapi pandai bungkus tak boleh mati sia-sia. Dia tidak bersalah kepada kita atau kepada mereka. Kasihan kalau dia harus jadi korban. Kumohon jangan lakukan demi sembunyikan jati dirimu pesona indah menimpali dalam ucapan bisik-bisik. Tetapi Suto Sinting agaknya tidak mau pedulikan cegahan mereka. Tubuh jelita bule segera disinkirkan dengan menepiskan tangan penahuannya. Lalu tubuh itu didorong ke samping dengan sentakan kecil, Suto Sinting dekati pandai bungkus yang kulit tubuhnya mulai terkelupas di sana-sini. Anak muda itu mengerang kesakitan dengan suara lirih. Suto Sinting buru-buru tuangkan tuaknya ke mulut pandai bungkus hingga tuak tertelan dan pandai bungkus terbatuk-batuk. Sementara itu batuk maragam jadi ikut-ikutan batuk karena mendengar suara pandai bungkus yang tersedak dan terbatuk-batuk. Syakuntala dan orang-orang kapal memusatkan pandangan matuk ke arah Suto Sinting. Mereka meihat asap yang mengepul dari tubuh pandai bungkus mulai berkurang. Warna merah matang pada tubuh pandai bungkus pun mulai pudar. Sementara itu, pendekar mabuk segera temui batuk maragam dan berkata, Maafkan aku, Paman. Aku harus lakukan penghajaran kepada Syakuntala. Dia berbahaya, bisik batuk maragam bernada tegang. Bisa-bisa yang lain menjadi korban mereka. Tapi ku harap kau tidak turuti keinginannya untuk membawamu ke tanah hindus. Sebab jika sudah sampai sana mustahil kau dilepaskan dan bisa kembali. Mereka akan menawanmu dan memaksamu menjadi tabib darah tuak yang akan mendampingi Raja setiap saat. Raja Kulana Baham mempunyai tiga putri cantik-cantik, salah satunya mirip dengan kekasihmu, Diyah Sariningrum, yang pernah kulihat melalui teropong batinku itu. Kau akan terpikat dengannya karena mereka dibekali ilmu pemikat hati yang amat tinggi. Jika begitu aku harus gunakan siasat untuk menundukannya, Gumam pendekar mabuk seperti bicara dengan diri sendiri. Gumaman itu didengar oleh jelit tabule dan pesona indah. Kedua gadis itu hanya saling pandang tanpa bicara apapun. Pandai bungkus tampak segar, Ia sudah bisa bangkit dan duduk dalam keadaan tubuhnya pulih seperti sedia kala. Keadaan itu membuat senyum Syakuntala kian lebar, Wajah para anak buahnya juga tampak cerah ceria. Tak salah dugaanku, Ternyata memang tabib darah tua ada di perahu itu seru Syakuntala kepada anak buahnya, Tapi maksud seruan itu ditujukan kepada batuk maragam. Sambungnya lagi, Sebaiknya sekarang juga jemput pemuda tampan itu dan pindahkan ke kapal kita. Lakukan. Tunggu seru pendekar mabuk yang membuat dua orang yang ditugaskan menjemput suto itu menjadi berhenti tak lanjutkan gerak. Syakuntala memandang pendekar mabuk dengan jumawanya. Syakuntala. Aku mau kau bawa ke tanah hindus jika kau bisa kalahkan diriku dalam pertarungan satu lawan satu. Kau hanya membuang-buang waktu, Tabib darah tuak. Kalau kau tak berani menghadapi tantanganku, berarti kau berilmu rendah dan tak pantas dihormati oleh para anak buah. Aku mau dibawa ke tanah hindus asalkan dijemput orang tersakti di tanah hindus. Akulah penjemputmu, Tabib darah tuak. Syakuntala kelihatan mulai terpancing oleh keangkuhannya sendiri. Pendekar mabuk sengaja membangkitkan kemarahan Syakuntala untuk mengatur siasat. Suto pun berseru kembali. Raja Kulana Baham salah pilih. Mestinya dia mengutus orang yang bisa unggul dalam pertarungan melawan pendekar mabuk, bukan orang yang besar mulut tapi tak mempunyai kemampuan menundukkan pendekar mabuk. Kau pikir aku perwira biasa? Hah! Aku adalah panglima pasukan tanah hindus, bukan sekadar manusia berderajat perwira biasa. Ada bicara Syakuntala mulai meninggi dengan mati mulai mendelik lebar. Itulah yang diharapkan Suto Sinting sehingga Suto pun berseru lagi, jika benar kau seorang panglima terpercaya, tentunya kau bersedia menerima tantangan kesatriaanku, Syakuntala. Ku rasa kau hanya mengaku aku sebagai panglima biar disegani dan dihormati oleh orang-orang di sekelilingmu itu. Buktinya kau berusaha menghindari pertarungan denganku. Syakuntala menggeram penuh kemarahan karena pada saat itu beberapa orang yang menjadi prajuritnya memandang ke arahnya, seakan ingin mengetahui keputusan Syakuntala dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan wajah semburat merah karena menahan malu dan marah, Syakuntala pun berseru, baik aku terima tantanganmu, tabib darah tuak. Tentukan di mana tempatnya kita lakukan pertarungan, dan kapan waktunya. Pendekar mabuk berbisik kepada batuk maragam yang bersebelahan dengan jelita bule, sedangkan pandai bungkus dalam pengawasan pesona indah. Berapa lama kita akan tiba di negeri Malaga dan berapa hari kita akan berada di sana, paman? Perjalanan akan sampai tujuan esok pagi, jawab jelita bule. Batuk maragam menimpali, tentang waktu di sana kau bisa perkirakan sendiri. Setelah diam sesaat, pendekar mabuk berseru kepada Syakuntala, Syakuntala, lima hari lagi kita bertemu di Bukit Metelaut, yang ada di pesisi rutara Tanah Jawa. Kurasa kau dapat temukan bukit itu dengan mudah jika kapalmu berlayar lurus ke arah selatan. Baik. Ku buktikan kemampuanku menundukkan dirimu di bukit itu. Enam pelayaran menjelang matahari tenggelam sungguh merupakan pelayaran yang sangat indah. Mentari berubah menjadi merah dan sinarnya membentuk cahaya indah juga yang memancar meronai langit dengan warna-warna tembaga berkilauan. Cakrawala kelihatan menghitam bagaikan bibir raksasa yang siap menelan sang mentari. Pelayaran senja membuat para penghuni perau kecil itu memandang terpesona ke arah Cakrawala, kecuali batuk maragam. Tokoh tua ini justru dam dan menyendiri di buritan dengan berlipat tangan di dada, rambutnya meriap-riap dipermainkan oleh hembusan angin laut. Batuk maragam itulah orang pertama yang meiat sebuah titik bergerak menuju ke perahunya dengan kecepatan tinggi. Titik hitam itu makin lama semakin jelas bentuknya. Ternyata ia adalah seorang perempuan yang berdiri di atas selembar daun kelapa hijau. Daun kelapa hijau bergerak cepat bagaikan dikendalikan oleh kekuatan tenaga dalamnya yang terpancar dari kedua kakulnya. Jika bukan orang berilmu tinggi, tak mungkin daun kelapa yang masih hijau itu mampu digunakan alas berdiri dan tidak tenggelam menahan beban tubuh si perempuan tersebut. Pandangan macu batuk maragam semakin dipertajam untuk mengenali siapa perempuan yang seolah-olah unjuk kesaktiannya di atas daun kelapa hijau itu. Pakainya ketat warna ungu muda model langkin sampai dada, celana beludrunya berhias benang emas pada tepiannya. Jubah yang dikenakan adalah jubah ungu tuwala adalah seorang gadis yang usianya sekitar 25 tahun, tapi sebenarnya sudah lanjut usialah menyandang pedang yang dibalut kain ungu di punggungnya. Rambutnya disanggul sebagian sisanya meriap-eriap dihembus angin kecepatan geraknya. Semakin dekat semakin terlihat bentuk kecantikannya yang berhidung mancung dan bermata indah tapi berkesan galak. Gemuruh hombak yang ditimbulkan dari gerakan laju daun kelapa itu menimbulkan daya tarik sendiri beg. Suto Sinting dan dua utusan negeri Malaga itu untuk berpaling memandang ke arah depan perahu. Suto Sinting terkesiap dalam pandangan herannya, sedangkan dua gadis utusan Ratu Rangsang Madu itu segera kerutkan dahi dan bergegas dekati arah buritan perahu. Jelita bule ucapkan kata kepada pesona indah dengan tetap pandangi gadis yang menuju ke perahu mereka itu. Rasa-rasanya kita kenal dengan wanita itu, pesona indah. Ya, aku tidak lupa dengannya. Dia adalah pelangi sutera, orang andalan Ratu Asmara Dhani dari negeri Kencana Ringgit yang ada di dasar laut. Memang benar, wanita itu adalah pelangi sutera yang mempunyai nama asli Sumeruni, bekas istri Jin Kalismat. Suto Sinting kenal betul dengan perempuan cantik itu, sebab perempuan cantik itu pernah nyatakan cinta kepada Suto dan ingin bersuamikan pendekar mabuk. Suto juga tahu bahwa pelangi sutera dulu memang panglima negeri dasar laut yang dipimpin Oyeh seorang ratu cantik bernama Ratu Asmara Dhani, tapi sekarang Sumeruni sudah tinggalkan negeri itu dan tidak menjadi panglima lagi lah membaur dalam kancah persilatan sebagai tokoh yang sering membantu pendekar mabuk dalam menghadapi kesulitan demi cintanya dan rasa tak ingin kehilangan murid Sinting si Gilatwak itu, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Ratu tanpa tapak. Ada apa ada menyusulku kemari? Apakah guru sedang sakit pikir Suto, karena ia tahu bahwa Sumeruni belakangan ini memang sering adakan pertemuan dengan gurunya, Gilatwak dan Bidadar Lejalang. Barangkali pendekatan terhadap gurunya Suto Sinting itu mempunyai maksud agar Sumeruni dapat membujuk Sang Guru supaya memaksa muridnya mengawini Sumeruni. Tapi hal seperti itu hanya merupakan dugaan semata yang terlintas di benak Suto Sinting. Kehadiran Sumeruni memang menimbulkan pertanyaan batin bagi batuk maragam. Wajah cantik perempuan itu tampak muram dan memendam kemarahan. Ketika sudah mendekati perahu, tubuh Sumeruni segera melompat dan bersalto satu kali di udara, lalu dengan sigap kakinya menapak di atas atap barak pelindung yang ada di perahu itu, sehingga ia berada di ketinggian tempat. Daun kelapa hijau dibiarkan terapung-apung dipermainkan ombak sore, tapi tak hanya terbawa ombak, melainkan bagaikan mengikut laju perahu layar putih itu. Sepertinya Sumeruni tanamkan satu kekuatan pada daun kelapa satu pelapah utuh itu sebuah kekuatan yang dapat menglekutinya kemanapun ia pergi bersama perahu tersebut. Sumeruni, apa maksudmu datang kemari sapa batuk maragam dari tempatnya? Perempuan cantik itu diam saja, pandangi wajah jelit tabule dan pesona indah. Sikap memandangnya itu berkesan penuh permusuhan, walau sebenarnya antara negeri Malaga dengan negeri kencana ringgit tak punya masalah apa-apa. Tapi agaknya kali ini Sumeruni pribadi merasa punya masalah dengan kedua orangnya ratu rangsang madu itu. Apa maksudmu memandangiku begitu, pelangi sutra sapa jelit tabule dengan nada menghardik? Aku hanya ingin melihat wajah orang lancang, yang berniat mengorbankan jiwa tak bersalah sebagai tumbal kesemuhan orang lain kata Sumeruni dengan ketus. Apa maksudmu berkata begitu sentak pesona indah yang tampak siap menyerang sewaktu-waktu? Aku tak izinkan pendekar mabuk pergi ke Pulau Selayang. Aku mendengarnya dari setan arak, bahwa ratu kalian terkena racun bulan madu miliknya Isuntirahim. Aku bisa mengetahui kekuatan racun itu, tak akan bisa disembuhkan oleh siapapun kecuali oleh darah pendekar mabuk. Itu sama saja kalian menghendaki kematian Suto Sinting sebagai tumbal kesembuhan ratu kalian. Aku tak rela kalau pendekar mabuk kalian jadikan tumbal. Bila perlu aku akan hadapi ratu kalian dengan caraku sendiri untuk menegur perintah kejinya itu. Seraang. Pesona indah cabut pedang lebih dulu. Seraang. Sumeruni juga mencabut pedangnya. Sementara itu jelita bule masih belum menghunus pedangnya, tapi tangan sudah menggenggam gagang pedanglah mundur dua langkah seakan berikan tempat buat pesona indah untuk lakukan serangan terhadap sumeruni yang dianggap berani menantang ratu mereka itu. Tapi Suto Sinting segera melompat dan kini ada di atas atap barak juga. Sumberuni, tahan kemarahanmu. Kau pendekar bodoh gramnya dalam sentakan pelan. Kau mau dijadikan tumbal kesembuhan ratu rangsang madu, mengapa kau tidak menolak dan melawan niat mereka? Aku datang ke sana hanya untuk melihat sejauh mana kekuatan racun bulan madu, dan dengan care apa bisa disembuhkan tanpa menggunakan darahku. Kalau toh harus gunakan darahku, sebanyak apa yang dibutuhkannya. Jika hanya setetes dua tetes, apa salahnya jika aku menolong seseorang dengan memberikan darahku? Darah yang dibutuhkan untuk memusnahkan racun itu adalah separoh dari jumlah darah yang ada dalam tubuhmu. Dan itu berarti kau akan mati kehabisan darah, Suto. Dari mana kau mengetahminya? Aku mempunyai ilmu getar sukma yang bisa mengukur kekuatan ilmu seseorang dan jenis-jenis ilmu itu dengan hanya mendengar namanya saja. Tidakkah kau ingat tentang ilmu getar sukmaku itu, Suto Sinting? Pendekar mabuk segera tarik napas dalam-dalam latar bungkam sesaat merenungi kata-kata itu. Jelita bule berbisik kepada pesona indah. Rangsa jasa, arbi daktikin bibib tabah ruran kirpi. Gutung ludu. Hatlihnya santus pu. Sementara itu sumbaruni berkata kepada Suto, pikirkanlah langkahmu yang bodoh itu. Jangan kau kecewakan guru-gurumu hanya karena kematian murid bodohnya. Sebaiknya pulang saja, jangan mau peduli lagi tentang mereka. Aku penasaran, ingin melihat seperti apa kekuatan racun bulan madu di tanganku. Benarkah harus dengan kero mengorbankan jiwaku atau pulang saja potong sumbaruni dengan tegas, atas perintah gurumu, aku harus memaksamu pulang, Suto Sinting. Sumberuni seru batuk maragam. Aku yang bertanggung jawab tentang keselamatan pendekar mabuk selama di Pulau Selayang. Kau tak tahu banyak tentang kekuatan racun bulan madu itu, beraja musti geram sumbaruni dengan berani karena sebenarnya ia berusia sama dengan batuk maragam yang bernama asli beraja musti itu. Tahu ataupun tidak tahu, aku yang bertanggung jawab atas keselamatan murid si Gilatuak. Jadi ku rasa kau tak perlu memaksanya untuk pulang. Aku diperintahkan oleh si Gilatuak sentak sumbaruni. Kalau kau mau berurusan dengan si Gilatuak silakan saja. Aku tak mau ikut campur. Kalau kau tetap ingin bawa Suto Sinting ke Pulau Selayang, kau harus meminta izin kepada Gilatuak dan Bidadari Jalang lebih dulu, beraja musti. Waktunya terlalu sempit, beraja musti beralasan, setelah itu terbatuk-batuk sebentar, lalu berkata lagi, aku akan berurusan dengan Gilatuak dan Bidadari Jalang Sepulang kami dari Pulau Selayang. Aku tetap tidak izinkan kalian membawa Suto ke sana. Kalau begitu aku harus memaksamu pulang sendiri dengan kekerasan, pelangi sutra ujar pesona indah dengan madu menyipit penuh tantangan. Sumbaruni menatap pesona indah, tajam sekali tatapannya itu. Ternyata tatapan madu tersebut mempunyai gelombang tenaga dalam yang terpancar dan membuat pesona indah bagai dibakar sekujur tubuhnya. Panas dan menyakitkan. Tetapi pesona indah sadar akan hal itu, maka ia segera kerahkan tenaga hawa dinginnya secara diam-diam untuk melawan gelombang hawa panas itu. Tubuh pesona indah menjadi gemetar dan urat-urat iengannya tampak mengencang. Jelita bule tahu bahwa temannya sedang diserang. Maka dengan cepat ia lepaskan sinar kuning emasnya ke arah Sumbaruni Aap. Suto Sinting yang melihat kilatan cahaya kuning emas mengancam nyawa Sumbaruni ia sendiri tak mau Sumbaruni menjadi korban perkara itu. Maka dengan sentakan cepat ia mendorong tubuh Sumbaruni hingga terjatuh, sementara Suto sendiri mundur dalam satu sentakan cepat. Wut. Beruk. Sumbaruni jatuh terpelanting tepat sinar kuning emas melintas di tempat berdiri semula, sedangkan pendekar mabuk yang menyentak mundur itu tak perhitungkan langkah hingga ia jatuh ke laut. Biur. Sumbaruni yang merasa telah diserang terang terangan segera lepaskan pukuyan pelumpuh yang berupa sinar kuning berbentuk seperti bintang dengan kera melemparkannya menggunakan tangan kiri. Slaap. Slaap. Sinar kuning itu bergerak dengan cepat. Jika bukan orang berilmu tinggi seperti batuk maragam atau pendekar mabuk, tak bisa meihat bentuk sinar kuning itu. Ternyata sinar kuning tersebut tepat kenai ulu hati dan pinggang kedua utusan tersebut. J. Ebes. J. Ebes. Beruk. Kedua utusan Pulau Selayang Roboh di tempat bagaikan kehilangan seluruh tenaganya. Tak satu jari pun bisa digerakkan oleh jelita bule maupun pesona indah. Bahkan ketika mereka mengerang, suara mereka lirih sekali karena seluruh tenaganya bagaikan lenyap seketika itu. Berus. Sesosok tubuh melompat dari kedalaman air dan hinggap di tepian lambung perahu. Sosok tubuh itu adalah pendekar mabuk yang tadi terjatuh karena bergerak mundur tanpa perhitungan. Kemunculan suto dari dalam laut sebenarnya ingin mencegah terjadinya pertarungan yang membahayakan kedua utusan tersebut. Sebab suto sinting tahu bahwa sumbaruni mempunyai ilmu lebih tinggi daripada ilmu yang dimiliki jelita bule dan pesona indah. Tetapi agaknya dia sudah terlambat. Kedua utusan itu telanjur lumpuh mendadak bagai kehilangan seluruh ilmunya. Sumbaruni sentak suto. Aku tak setuju kau mempergunakan pukulan anak rembulanmu itu. Kau curang. Aku tak peduli. Tugasku hanya membawa kau pulang dan menghadapkan kepada kedua gurumu yang sekarang berkumpul di jurang lindu. Kau kata sumbaruni hanya sekadar mempengaruhi pikiran suto, padahal ia tidak mempunyai perintah apa-apa, bahkan bertemu dengan gila tuak pun tidak, selain hanya bertemu si setan arak alias bongkok sepuh. Pandai bungkus yang melihat pesona indah jatuh lumpuh segera mencari simpanan batu kerikinya yang sudah dipersiapkan sebelum perahu berlayar dari pantai. Batu itu ada yang disembunyikan di buritan, galangan, bawah tiang layar dan di beberapa tempat iainya. Batu itu segera diambilnya salah satu, lalu dipasang pada ketapelnya. Dengan berlindung tiang layar, pandai bungkus melepaskan ketapelnya ke arah sumbaruni. Berat. WS. Sumbaruni menyangka mendapat serangan berbahaya, ia segera kibaskan pedangnya ke samping. Tering. Batu itu berhasil dibelah dengan pedangnya sambil tubuh meliuk ke samping untuk hindari batu tersebut. Karena tak ada ledakan apapun, maka sumbaruni tahu batu itu hanyalah batu biasa tanpa tenaga dalam. Matanya segera memandang tajam ke arah pandai bungkus yang ketakutan dan bersembunyi di balik tiang. Sumbaruni melompat turun ke geladak dan ingin hampiri pandai bungkus. Tetapi batu maragam segera lompat ke depan dan tegak DL hadapan sumbaruni. Langkah wanita cantik berkesan galak itu pun terhenti dan mati menatap tajam pada batu maragam. Jangan sangka aku mundur walau kau yang maju, beraja musti geram sumbaruni. Bagaimanapun juga aku akan berusaha membawa pulang Suto Sinting. Agaknya memang harus begitu, kita berhadapan dan saling pertahankan pendirian masing-masing. Sumbaruni setelah berkata demikian, beraja musti pun lepaskan suara batuknya yang mengandung kekuatan tenaga dalam. Uhuk, uhuk, ehek, ohok, ihuk, ihuk, ihik. Tubuh sumbaruni terpental ke sana-sini bagai menghindari gelombang getaran tenaga dalam yang memekakkan telinganya dan menyambar tubuhnya kian kemari. Telinga sumbaruni hampir saja pecah jika ia tidak imbangi dengan suara siulan dari mulutnya yang dinamakan jurus siulan hantu itu. Siut siut, siut. Keraak, beraak. Tiang layang patah dan tumbang ke bulitan. Hampir saja tubuh pandai bungkus terhimpi tiang layar itu. Siulan tersebut hadirkan kekuatan tenaga dalam cukup besar hingga dapat patahkan tiang layar. Tentu saja batuk maragam merasakan sentakan kuat di telinganya kala siulan itu melengking tinggi. Suto Sinting yang baru saja mau tuangkan tua ke mulut jelita bule menjadi terkejut dan tersentak mendengar siulan itu. Ia bahkan sempat mundur selangkah dari jongkoknya dan segera tahan nafas untuk kerahkan tenaga pembendung suara itu. Dengan demikian pendekar mabuk bisa atasi gelombang suara bertenaga pemecah gendang telinga. Telinganya tidak mengalami luka, namun ia segera melihat darah mengalir dari lubang telinga jelita bule, juga lubang telinga pesona indah. Sedangkan pandai bungkus sibuk membebaskan diri dari layar yang membungkus tubuhnya dan robek di beberapa tempat itu. Bahaya! Sumbaruni mengamuk kepada paman batuk maragam yang jadi korban pihak lain. Kutunda dulu pengobatan kepada jelita bule dan pesona indah pikir Suto segera bangkit dan menutup bumbung tuaknya. Batuk maragam lepaskan pukulan tanpa sinar dari jarak jauh ketubuh Sumbaruni yang sudah berada di atas atap barak lagi itu. Wut! Pukulan dari sodokan empat jari tangan kanannya itu segera ditahan dengan tangan kiri Sumbaruni yang merentangkan telapak tangannya tepat di ulu hati. Deep! Telapak tangan itu langsung berasap dan melepuh karena tak kuat menahan hawa panas tinggi dari pukulan jarak jauh batuk maragam. Sumbaruni buru-buru mengibaskan tangannya sambil sentakan kaki dan melenting di udara. Ia bersalto satu kali, hingga di tepian lambung, menyentakan kaki lagi sehingga tubuhnya melesat bagaikan terbang sambil mengibaskan pedangnya ke arah batuk maragam. WS! Terang, terang, terang. Tiga kali tebasan pedang Sumbaruni hanya ditangkis dengan kelebatan tangan kanan kiri. Lengan batuk maragam bisa mengeras seperti baja yang mampu memercikan bunga api ketika beradu dengan pedang Sumbaruni. Plaak! Tangan itu berkelebat menampar wajah Sumbaruni dan dalam satu tamparan saja wajah perempuan cantik itu menjadi biru legam separuh bagian. Tubuhnya terlempar, jatuh membentur dinding barak. Braak! Dinding barak dari kayu jati pecah sebagian akibat benturan tubuh Sumbaruni. Celaka! Dia benar-benar kerahkan tenaga untuk membunuhku pikir Sumbaruni dengan mengibaskan kepalanya karena pandangan matanya menjadi buram dan rasa panas menyengat sekujur kepala. Sumbaruni ingin lepaskan tenaga dalamnya dari tangan kiri, tetapi tangan kirinya sudah telanjur melepuh dan berwarna merah matang. Namun ia segera bangkit dan masih berusaha menghadapi batuk maragam dengan pedang di tangan kanannya. Batuk maragam bergerak tak terlihat. Tau-tau sudah berada di belakang Sumbaruni. Naluri perempuan itu terpasang dengan peka, sehingga ketika ia rasakan ada hembusan udara panas dari arah belakang, ia segera putarkan tubuh dan kakinya berkelebat menendang. Wuhu! Wuhu! Wuhus! Blook! Wajah batuk maragam tertampar oleh tendangan kaki Sumbaruni. Sementara pukulan tenaga dalam yang keluar dari telapak tangan batuk maragam melemparkan tubuh Sumbaruni jatuh ke perairan laut. Biur! Batuk maragam sendiri terlempar ke samping, membentur dinding barak dengan keras. Berak! Selaka kalau begini gumam Suto sendirian. Bagaimana aku harus meleraikan pertarungan mereka? Mereka tampak menggunakan jurus-jurus maut. Salah-salah nyawaku bisa jadi korban kemurkaan mereka. Ken, tolong aku, Ken terdengar suara pandai bungkus sedang berkutat kebelengungan keluar dari kain iayar yang membungkusnya. Suto Sinting terpaksa membantunya keluar dari selubung kain layar itu. Perau itu terapung-apung dipermainkan ombak yang kian membesar akibat senja semakin tua, matahari tinggal mengintip separoh bagian DL Cakrawala Merah sana. Beruus! Sumbaruni melompat dari kedalaman laut, langsung hinggap di tepian perahu. Kemunculannya segera disambut oleh batuk maragam dengan gerakan tubuh yang melayang menerjang cepat. Buus! Tetapi tubuh itu pun segera disongsong oleh jurus pedang Sumbaruni yang membuat tubuhnya ikut melayang menerjang lawan. Akibatnya, ujung pedang Sumbaruni dihujamkan ke dada batuk maragam dengan telak sekali dan terlihat jelas oleh pendekar mabuk. Suut! Tera'ang! Telapak tangan batuk maragam menghadang tepat di ujung pedang. Telapak tangan itu pun berubah bagaikan baja yang tak mampu ditembus ujung pedang Sumbaruni. Benturan ujung pedang dengan telapak tangan membuat Sumbaruni terpental mundur kembali, demikian pula tubuh batuk maragam. Tapi keduanya mendaratkan kakinya di tepian lambung perahu saling berseberangan. Sumbaruni! Hentikan pertarungan ini! Hentikan teriak pendekar mabuk! Paman, jangan teruskan pertarungan ini! Berhentilah kalian! Rupanya teriakan Suto Sinting tak dihiraukan oleh mereka. Terbukti tubuh mereka saling melesat sama-sama melayang di udara dan saling berbenturan kembali. Kali ini tangan batuk maragam menyala merah bara keduanya. Berkelebat dengan cepat memainkan jurus dalam keadaan melayang, sedangkan Sumbaruni sendiri mempunyai pedang yang juga menyala merah bara karena disaluri tenaga dalam yang tinggi. Bau besi terbakar menyebar karena arah angin menuju ke tempat Suto Sinting berdiri. Ketika keduanya saling beradu kecepatan tangan DL udara menimbulkan suara denting bergemerincing, pendekar mabuk menerjang dengan satu gerakan melompat cepat ke arah mereka bagaikan angin berkelebat. Muus! Blahenggah! Tubuh Suto Sinting terlempar sebelum menyentuh tubuh mereka. Gelombang tenaga dalam terpancar dari tubuh kedua tokoh yang bertarung itu. Rupanya gelombang tenaga dalam yang terpancar itu sama-sama besar dan kuatnya, sehingga ketika tubuh pendekar mabuk menerjangnya bersama bumbung tuak di pundak kiri, kekuatan terjang Suto Sinting itu menimbulkan benturan keras dengan gelombang tenaga dalam itu. Biuur! Pendekar mabuk jatuh ke lautan dalam jarak tiga tombak dari perahunya. Bumbung tuaknya terlempar lepas dari tangan. Keng Suto teriak pandai bungkus sekuat tenaga. Teriakan itu membuat batuk maragam dan sumbaruni yang berdiri di tepian lambung perahu setelah sama-sama tersentak mundur itu memandang dengan kaget. Mereka sama-sama hentikan serangan dan memperhatikan arah jatuhnya pendekar mabuk. Kalian jahat! Kalian membuat Keng Suto tenggelam teriak pandai bungkus kepada batuk maragam dan sumbaruni yang terengah-engah dengan wajah hangus sebelah. Mereka tetap membisu dan memandang cemas ke arah jatuhnya bumbung bambu dan ke arah jatuhnya tubuh pendekar mabuk. Mereka semakin lebih cemas lagi karena sampai sekian lama pendekar mabuk tidak muncul, bumbung tuaknya pun tenggelam tak terlihat kemunculannya lagi. Sumbaruni sempat membatin. Ada apa di dasar laut sana? Mengapa Suto tidak muncul lagi? Apakah ia tenggelam atau sengaja bersembunyi di bawah sana? Tapi sudah sangat lama ia sembunyi di sana, mampukah ia menahan napasnya selama ini? Batuk maragam pun membatin. Jangan-jangan ia tergencet celah karang dan tak bisa keluar dari sana. HMM. Bumbung tuaknya terpisah darinya. Tapi mengapa tenggelam terus? Mestinya bumbung tuak itu muncul lagi di permukaan air. Ah, aku jadi curiga dengan nasibnya. Aku bisa celaka kalau dia benar-benar dalam bahaya besar di sana. Gila tuak pasti akan ruka kepadaku dan aku tak akan sanggup menandingi ilmunya gila tuak. Wajah cemas batuk maragam kian jelaslah bergegas keburitan, Sumbaruni pun ke sana. Keduanya berdiri berjajar menunggu kemunculan pendekar mabuk. Tujuh sampai tengah malam mereka menunggu kemunculan pendekar mabuk dan mencarinya berulang kali, tapi pendekar mabuk dan bumbung tuaknya tidak ditemukan oleh mereka. Hampir saja Sumbaruni beradu nyawa dengan batuk maragam karena saling salah menyalahkan. Untung keduanya segera sadar bahwa pertengkaran mulut mereka tidak membawa hasil yang diharapkan, yaitu kemunculan suto sinting kembali. Baiklah kita akui semua ini kesalahan kita berdua kata batuk maragam. Sebaiknya kita pula yang bertanggung jawab atas silangnya pendekar mabuk. Kalau sudah begini apa yang harus kita lakukan? Tanya Sumbaruni sambil hempaskan nafas kekesalan hatinya. Ia sudah berhasil sembuhkan luka melepuh di tangannya itu, dan luka hangus di sebagian wajahnya pun mampu disembuhkan sendiri dengan mengerahkan hawa murninya ke bagian yang terluka. Bahkan atas bujukan batuk maragam, Sumbaruni sembuhkan jelita bule dan pesona indah dari kelumpuhan dengan menggunakan jurus lidah mentari yang berupa sinar putih dari telunjuknya itu. Hampir saja jelita bule marah besar mendengar suto sinting hilang bagaikan tertelan ombak lautan. Untung batuk maragam segera berkata, Kalian tak perlu khawatir, tak akan disalahkan oleh Ratu Rangsang Madu. Aku akan bicara dengannya dan bertanggung jawab atas silangnya tabib darah tewak itu. Kalau Ratu kalian mau marah, biarlah marah kepadaku. Itu bisa saja diatur, kata jelita bule. Tapi bagaimana dengan nasib Ratu kami yang terserang racun bulan madu itu? Beliau akan kecewa sekali karena hanya darah tabib darah tewak yang diharapkan dapat menawarkan racun tersebut, timpal pesona indah dengan melirik dongkol kepada Sumbaruni. Gara-garakah semuanya jadi kacau? Aku hanya tak rela kalau ia mati, kata Sumbaruni dengan nada dingin. Ada dua pihak yang kehendaki hadirnya Suto Sinting, Ratu Rangsang Madu dan Raja Kulana Baham dari Tanah Hindus. Keduanya sama-sama membutuhkan penyembuhan yang hanya bisa dilakukan oleh pendekar mabuk. Keduanya sama-sama mendengar nama tabib darah tewak dari mulut orang-orang yang kagum kepada care penyembuhan pendekar mabuk itu. Sementara pendekar mabuk sendiri menolak dirinya dikatakan sebagai tabib. Tetapi agaknya ada pihak lain yang membantu Ratu Rangsang Madu. Pihak lain itu tentunya punya maksud tersendiri untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perguruannya. Maksud tersebut tak jelas dan tak mudah dipahami, karena Suto merasa habis mengalami masa pingsan yang panjang. Begitu sadar ia sudah berada di depan gerbang sebuah istana megah. Siapa yang membawaku kemari pikirnya dengan heran dan memandang ke sana sini. Pemandangan pagi di sebuah tempat yang asing baginya itu telah membuat Suto sinting seperti pemuda bodoh yang klingat-klinguk sambil garuk-garuk kepala lap pun terkejut ketika melihat bumbung tuaknya ada di balik pohon itu, disandarkan dalam keadaan berdiri. Padahal seingatnya ketika ia terlempar dari perahu, bumbung tuaknya terlepas dan terlempar entah ke mana. Meta pendekar mabuk terkesiap ketika memandang ke arah bangunan megah berbenteng putih dan berpintu gerbang warna hijau muda. Bangunan itu jelas sebuah istana. Jaraknya dengan tempat tersebut sekitar 50 langkah. Bangunan istana itu tampak asing bagi pendekar mabuk, sehingga terdengar gumam dari mulutnya yang seolah-olah bicara dengan diri sendiri. Istana Muara Singa? Oh, bukan. Istana Negeri Kencana Ringgit? Juga bukan. Lalu aku ini ada di depan istana apa? Bluup. Tiba-tiba segumpal asap berhembus dari sebuah letupan yang terjadi di tanah samping kiri Suto Sinting. Kala itu pendekar mabuk baru saja selesai menenggak tuak dan menutup bumbung bambunya. Asap itu lama-lama memudar dan sesosok tubuh tua dengan keadaan serba putih terlihat jelas berdiri di sana. Suto Sinting berkerut dahi dengan rasa kaget dan heran. Kakek serba putih tanda seru ucapnya dalam hati. Aneh. Orang tua ini sepertinya selalu mengikutiku. Apa maksudnya? Kakek serba putih yang tak lain adalah setan merakyat, Kakak dari si bongkok sepuh itu, tampak sunggingkan senyum tuanya dan berjalan pelan, tertatih-tatih dekati pendekar mabuk. Akhirnya kau sampai juga kemari, anak muda. Kaukah yang selamatkan aku dari laut dan membawanya kemari? Tanya Suto dengan nada pelan karena masih tercekam rasa heran. Aku sekadar selamatkan calon muridku saja, kata setan merakyat yang membuat dahi Suto kian berkerut. Aku tak paham maksud kata-katamu, kakek setan merakyat. Oho, ho, 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 rupanya kau sudah mengetahui namaku, Suto? Ki bongkok sepuh atau si setan arak yang memberitahukan namamu. Bagus sekali. Sudah kuduga kau akan mengetahui namaku tanpa mendengar dari mulutku sendiri setan merakyat kian dekat, lalu pun ya Suto ditepuk-tepuknya lah memaparkan wajah bangganya. Maukah kau menjelaskan apa maksudmu membawaku kemari, kakek? Aku membawamu kemari karena disinilah tempat tujuan perjalananmu. Maksudnya perjalanan apa? Bukankah kau dan beraja musti sedang menuju Pulau Selayang untuk menemui Ratu Rangsang Madu? Benar. Apakah ini negeri Malaga, tempat seng Ratu Rangsang Madu bertakhtatanya Suto dengan nada bimbang? Setan merakyat manggut-manggut. Kau cerdas menyimpulkan perkataan seseorang, anak muda. Aku sengaja membawamu kemari ketika kau pingsan di dalam lautan, karena aku pun inginkankah sembuhkan Ratu Rangsang Madu dari cekaman racun bulan madu itu. Mengapa kau menginginkan demikian pula? Ratu itu adalah anak angkatku. Maksudmu, Mustika Sari adalah anak angkatmu. Yang menjadi Ratu di negeri ini sekarang bukan Mustika Sari, tetapi anaknya yang bernama Indriani Puspita Dewi. Suto Sinting tertegun sejenak, mengingat-ingat cerita yang dituturkan oleh Batuk Maragam tentang anak gadis Mustika Sari yang dibuang itu. Bahkan pendekar mabuk berani membantah kata-kata setan merakyat atas dasar cerita itu. Bukankah anak itu sudah dibuang oleh Mustika Sari, dan menjadi tugas Batuk Maragam untuk menemukannya kembali jika hubungan mereka ingin berlanjut? Memang dibuang. Dan akulah yang menemukan anak itu, lalu tanpa setau siapapun kubesarkan anak itu di puncak gunung kemuning, kudidik sebagai muridku, namun tak sampai tamat ia sudah telanjur ingin menemui ibunya. Ketika ku antarkan kemari, Mustika Sari dalam keadaan sakit parah. Anak itu sempat hidup bersama ibunya selama delapan bulan. Setelah ibunya meninggal, ia mewarisi takhta kerajaan dan diminta untuk tetap menggunakan nama Ratu Rangsang Madu. Karena kedua perempuan itu ternyata sama-sama menyukai Madu Lebah Hutan. Wajah mereka tidak jauh berbeda, tapi beberapa selfatnya memang ada yang berbeda. Pendekar mabuk angguk-anggukan kepala menandakan telah mengerti keadaan Seng Ratu yang sebenarnya. Setan merakyat kelihatan senang sekali melihat Suto Sinting memahami ceritanya. Sedangkan Suto sendiri segera ajukan tanya, apakah setan arak juga mengetahui siapa Ratu yang sekarang? Tidak, jawab setan merakyat. Selama aku mendidik anak itu aku tak pernah keluar dari pesanggerahan. Tak seorang pun yang tahu aku mendidik anak itu, karena tak seorang pun yang bisa temukan diri kami di puncak gunung kemoning itu. Mengapa segalanya bersifat rahasia? Karena aku takut adikku tersinggung dan menganggapku ikut campur urusan pribadinya. Tentunya kau sudah mendengar bahwa Mustika Sari hamil tanpa suami? Benar. Aku sudah mendengarnya. Waktu itu setan arak bermusuhan dengan batuk maragam. Jika aku merawat anaknya batuk maragam maka setan arak akan menganggapku memihak batuk maragam. Padahal hal itu ku lakukan semata metu karena kasihan kepada Seng Bayi. Jadi untuk menghindari pertengkaran antara aku dengan adikku, maka terpaksa segalanya ku lakukan secara diam-diam. Pendekar mabuk menggut-manggut kembali. Setan merakyat berkata, sekarang secara pribadi aku memohonmu menyembuhkan anak angkatku itu dari keganasan racun bulan madu. Jika dia tak terkena racun bulan madu, mungkin aku masih diam di pertapaanku itu. Setelah diam sesaat, pendekar mabuk pun berkata, kakek setan merakyat, benarkah racun itu hanya bisa dipunahkan oleh darah tuaku? Benar. Apakah itu akan membawa kematian ku? Tidak, anak muda. Memang pada dasarnya racun itu hanya bisa disembuhkan oleh darahmu, tetapi sesungguhnya bukan karena darah racun itu menjadi tawar, melainkan karena darahmu sudah mengandung tuak sakti, sehingga tuak itulah yang sebenarnya menyembuhkan atau menawarkan racun tersebut. Jadi, mereka agaknya punya salah penafsiran. Bukan darahmu yang menyembuhkan seng ratu nantinya, melainkan tuakmu. Siapapun orangnya yang telah pernah meminum tuak saktimu ia akan mempunyai darah berjenis darah tuak. Darah mereka bisa menawarkan racun itu jika diminum seng ratu. Dan hanya itu kelebihan orang yang punya darah mengandung tuak saktimu, tak bisa untuk kepentingan yang lain. Tetapi siapa orangnya yang mau berkorban diminum darahnya agak banyak walau darahnya itu mengandung tuak racunmu. Dia akan mati. Jadi, sebenarnya tuaku inilah yang dibutuhkan untuk menawarkan racun bulan madu itu. Benar. Sebaiknya pergilah sekarang juga dan temulah seng ratu. Aku tak bisa mengantarmu sampai ke istana. Apa sebabnya tanya Suto yang selalu ingin tahu. Aku sudah dilupakan oleh Indriyanipus Pitadewi, jawabnya dengan nada sedikit sendu. Sejak ia menjadi ratu, ia tak pernah menengokku, tak pernah kirlam utusan padaku atau mengundangku untuk datang. Aku merasa telah dilupakan olehnya, dan aku tak akan datang jika tidak diundangnya. Hati pendekar mabuk seketika menjadi haru, seakan ia dapat rasakan kesedihan setan merakyat pada saat itu juga. Barangkali setan merakyat kirimkan rasa kekal bu seng pendekar, sehingga seng pendekar langsung menangis dalam hatinya. Mengapa kau masih mau mempedulikan keselamatan anak yang melupakan dirilmu itu, kakek setan merakyat? Rasa kasih tidak mengenal pembalasan. Rasa kasih hanya mengenal kasih dan sayang tanpa benci dan murka di dalamnya. Karena sifat bumi yang ada padaku sangat menyatu dengan sifat air yang selalu ingin kucurahkan padanya. Apa maksudnya sifat bumi dalam ucapanmu, kakek? Bumi adalah kedamaian. Pernahkah kau melihat bumi melawanmu ketika ia kau injak atau kau cangkuli? Bukankah bumi justru tetap memberikan kehidupan pada saat ia dicangkuli hingga hancur? Lalu sifat air yang kau maksudkan. Air adalah kesejukanlah mampu memadamkan api yang ada di dalam diri kita, yaitu api kemarahan dan api murka. Jika kesejukan dan kebeningan itu berkuasa dalam dirimu, maka kau hanya akan mengenal kasih dan sayang yang senantiasa ingin kau curahkan kepada setiap orang. Pendekar mabuk segera menunduk, sedikit membungkuk sebagai rasa hormat atas pelajaran baru yang diterimanya di luar dugaanlah merasa bangga menerima pelajaran tersebut, sehingga mengerti bagaimana seharusnya mengendai ikan hidup di padang kehidupan ini. Pelajaran yang sederhana itu diterimanya sebagai pelajaran yang amat berharga, melebih sebuah jurus dasyat pelebur gunung. Manusia adalah bagian dari keempat sifat, bumi, air, angin, dan api. Jika sifat api dan angin lebih besar, maka kau akan dikuasai oyeh tindak angkara murka yang membahayakan bagi kepentingan hidupmu maupun kepentingan orang lain. Hendaknya memang keempat sifat itu tumbuh dalam jiwamu secara bersamaan, karena manusia yang kehiliangan sifat apinya, ia tidak mampu mempertahankan kehidupannya. Di dalam api itu ada kehidupan, tapi di dalam kehidupan itu terdapat banyak ragam api yang membahayakan jika tidak terkendali secara baik. Terima kasih atas wejanganmu, kakek setan merakyat. Seperti mimpi aku menerima wejangan yang amat berharga seperti ini, tutur suto penuh hormat. Apakah gurumu tak pernah menjabarkan makna keempat unsur dalam diri kita itu, anak muda? Tidak segamblang ini, kakek setan merakyat. Barangkali gelat wak belum sempat menjabarkan secara gamblang tapi kah sudah lebih dulu turun gunung menembus belantara kehidupan, kata setan merakyat. Dengan sikap menutupi kelemahan gurunya Suto Sinting. Dan sikap itu pun mendapat pujian di hati Seng Murid. Pendekar mabuk akhirnya melangkah menuju istana Malaga. Seorang penjaga gerbang mengantarkan pendekar mabuk sampai ke seram di istana. Dari sana Suto diantar memasuki bangsal pertemuan setelah seorang pengawal lainnya memberitahukan kedatangan Suto Sinting kepada Seng Ratu. Rasa risih menggeluti hati Suto Sinting ketika menunggu kemunculan Seng Ratu, karena para pengawal maupun pelayan istana yang pada umumnya terdiri dari gadis-gadis cantik itu saling membisikan kata kepada temannya, memandangi Suto Sinting sambil berkasak kusuk cekikikan. Bahkan ada yang tertawa lepas hingga mengundang perhatian Suto Sinting untuk menoleh kepadanya, dan prajurit pengawal istana itu menjadi malu, menyembunyikan wajahnya di punggung teman sendiri. Apakah kau tidak datang bersama jelit tabule dan pesona indah tanya seorang pengawal istana yang bertugas menerima setiap tamu sebelum Ratu menemui tamu tersebut? Tidak. Pada mulanya aku bersama mereka, tapi kami berpisah di perjalanan. Mengapa? Aku bergerak lebih cepat dari mereka berdua, jawab Suto menutupi keadaan yang bisa membuat orang-orang istana Malaga akan marah jika disebutkan tentang rintangan yang datang dari Sumbaruni. Seorang wanita cantik berusja sekitar 20 diapan tahun, berwajah bulat telur tapi bermata sayu menggemaskan, muncul dari salah satu sisi. Wanita itulah yang bernama Ratu Rangsang Madu atau Indriani Puspita Dewi. Tak heran jika para pejabat istana dan para pengawal lainnya segera mengaturkan sebah kepada si cantik bermah kota emas. Suto Sinting lupa tak memberikan hormat karena terpukau memandang penampilan Seng Ratu yang lebih para prajurit atau pengawalnya. Jika para pengawalnya berpakaian seperti jelita bule dan pesona indah, maka Seng Ratu lebih tipis lagi pakaiannya. Bisa mati kehabisan getaran jantung jika aku terlalu lama ada di sini, pikir pendekar mabuk dengan metu, tak berkedip. Seng Ratu berambut putih perak, lembut, dan haluslah mengenakan jubah hijau muda tertutup depan beli akang, tapi sangat tipis hingga bagian dalamnya terlihat jelas-jelas. Padahal bagian dalamnya hanya ditutup dengan kain secukupnya saja dari bahan kain emas. Dadah Nia mempunyai bentuk yang amat bagus, dan kain emas menutup hanya di ujung-ujungnya saja. Demikian pula bagian bawahnya hanya tertutup kain emas secukupnya. Sangat kecil penutup itu, dan dihubungkan dengan tali benang emas yang juga tipis serta kecil. Padahal kulit tubuhnya putih mulus teranpa cacat dan mempunyai bentuk yang gempal tapi indah, membangkitkan hasrat setiap lelaki yang memandangnya, termasuk Suto. Karenanya Suto Sinting segera menyadari sikapnya dan tak berani terlalu sering memandang Seng Ratu, sebab jubah hijau tipis itu mempunyai belahan setinggi hampir mencapai pinggul. Bila duduk, belahan kain itu menyungkap dan tampaklah paha yang dapat membuat kepala Suto menjadi berkunang-kunang. Seng Ratu sendiri sebenarnya dapat membawa diri sehingga tanf dengan tenang, penuh harisma dan cahaya anggun yang memukau. Lehernya yang jenjang dan berkulit putih itu mengenakan kalung batuan berwarna bening dalam bentuk seperti tetesan air. Ukuran batu bening itu sebesar ujung jarinya. Batu itu bernama Batu Combong Raus. Warnanya bisa berubah-ubah tergantung perasaan si pemakainya. Kali ini batu itu berwarna hijau, menandakan perasaan tertarik atau kasmaran bagi hati Seng Ratu. Jika batu itu berwarna putih, berarti perasaan Seng Ratu tentram atau bahagia. Jika batu itu berubah warna biru, menandakan Seng Ratu sedang sedih hatinya. Warna merah, sedang memendam kemarahan dalam hatinya. Dalam beberapa saat setelah Seng Ratu pandangi Suto Sinting, batuan itu berubah warna dari hijau menjadi ungu. Menurut cerita setan merakyat sebelum melepas kepergian Suto Sinting ke istana, jika batuan itu berwarna ungu, Suto harus cepat-cepat alihkan pandangan matanya, sebab warna ungu menandakan hati Seng Ratu sedang diceka merasa bergairah ingin bercumbu. Tatapan matu Seng Ratu dapat meluluhkan hati lelaki sekeras apapun, jadi harus segera dihindari. Karena Suto Sinting buru-buru tundukan pandangannya, menatap bagian kaki indah Seng Ratu yang mengenakan gelang kaki dari emas murni. Benarkah kau datang tanpa bersama jelita bule dan pesona indah, pendekar mabuk tanya Seng Ratu dengan suara sedikit serak, bagai suara pemancing gairah lelaki. Benar, jawab Suto Seraya memandangi wajah-wajah para pengawal dan pejabat istana yang mengelilinginya. Aku datang tanpa mereka. Karena aku merasa ada orang yang sangat membutuhkan diriku. Aku harus cepat tiba di sini. Aku tak menyangka kalau kau mempunyai perasaan setajam itu, pendekar mabuk, kata Seng Ratu. Hanya saja, aku ingin tahu bagaimana caramu bisa sampai ke pulau ini dan langsung tiba di istanaku. Seseorang memanduku datang kemari. Siapa orang tersebut? Tokoh berusia lanjut yang sangat sayang kepadamu dan mendesaku agar cepat lakukan penyembuhan terhadap dirimu, Ratu. Ratu Rangsang Madu yang memang pantas mempunyai nama itu, segera berkerudahi mencari jawaban yang pasti. Tetapi karena ia tak punya jawaban yang pasti tentang seseorang yang amat sayang padanya itu, maka ia pun ajukan tanya, Siapa orang yang sayang sekali kepadaku itu? Orang yang sayang kepadamu adalah orang yang membuatku menjadi mau mengorbankan apa saja demi kesembuhanmu, demi melepaskan dirimu dari racun bulan madu yang berbahaya itu. Sebutkan siapa orangnya Seng Ratu tak sabar, sehingga warna batunya berubah menjadi merah samar-samar. Soto Sinting baru berani menatap karena batu sudah berubah merah samar-samar. Lalu dengan tegasia berkata, aku ingin kau mengingat dan mengenang seseorang yang amat berjasa dalam hidupmu. Jika kau tidak mengingatnya, aku tidak akan melakukan penyembuhan apa-apa pada dirimu, Indriani Puspita Dewi. Ratu Rangsang Madu terkejut mendengar nama aslinya disebutkan oleh Soto Sinting. Seketika itu pula ia terbayang wajah tua seseorang yang berambut putih dan tinggal di puncak gunung kemuning. Batu yang menjadi hiasan kalungnya itu berubah warna menjadi biru, menandakan hati Seng Ratu sedang sedih. Bapak Guru Murdawira? Alias, si setan merakyat? Kurasa ingatan seorang anak angkat masih cukup tajam untuk mengenang nama ayah angkatnya. Ya, jawab Seng Ratu semakin duka hatinya karena batu di kalungnya semakin berwarna biru. Aku, aku selama ini memang telah melupakan beliau. Tak pernah kirim kabar atau menjenguknya. Lalu, lalu di mana beliau? Ada di luar, jauh dari gerbang istana. Mengapa tidak kau ajak datang bersamamu kemari? Kisetan merakyat tak mau datang sebelum kau mengundangnya. Ratu Rangsang Madu segera tarik napas, lalu memandang kepada pengawalnya dan ucapkan perintah, cari orang berambut putih dan berpakaian serba putih. Bawa beliau kemari, pergunakan tandu emas untuk menjemput beliau. Soto Sinting pun ikut hempaskan napas sebagai kelegaan dan rasa senang melihat sikap sesal Seng Ratu. Ketika para pengawal pergi tunaikan tugas, Seng Ratu pun berkata kepada Soto Sinting dengan Matukian Sayu. Aku lalai. Aku memang salah. Kupikir Bapak Guru tidak mau menikmati kehidupan di istana yang masih bersifat duniawi ini. Aku tak pikirkan bahwa undanganku memang tak terlalu penting, tapi kehadiranku menjenguk beliau di puncak Gunung Kemuning adalah sesuatu yang amat berharga dalam hidup beliau. Aku bersyukur dan merasa senang melihat penyesalanmu. Kurasa memang sudah waktunya aku melihat kau tersenyum menyambut kedatangan kisatan merakyat itu, Ratu Rangsang Madu. Barangkali untuk awalnya aku perlu tersenyum padamu sebagai ucapan terima kasih atas teguran halusmu tadi, Tabib Darah Tuak, ujarnya sambil menyunggingkan senyum dan Soto Sinting membalas dengan senyumannya yang biasa membuat hati wanita berdebar-debar itu. Terbukti batu di Kalung Seng Ratu berubah warna menjadi hijau kembali, sebagai lambang hati yang kasmaran. Ah, kenapa hatiku menjadi gundah dalam keindahan pikir Soto Sinting? Mungkinkah karena aku telah memandang sorot matanya dalam keadaan ia sedang tersenyum? Celaka. Kalau sampai aku terpikat padanya, lalu mau dikemanakan calon istriku tercinta di Asari Ningrum itu? Seorang pengawal gerbang datang menghadap dengan terburu-buru. Telinganya terpotong satu, darah pun bercucuran dari luka tersebut. Tentu saja kehadiran pengawal itu mengejutkan mereka yang tergabung dalam ruang pertemuan. Seng Ratu pun terperanjat tegang walau sikapnya tetap tenang. Gusti Ratu, orang gila itu datang lagi dan mendesak masuk kemari ujarsit pengawal yang menahan rasa sakit akibat telinganya terpotong itu. Orang gila siapa maksudmu? Nyai Suntirahim. Pendekar mabuk terperanjat lagi. Seng Ratu segera bangkit berdiri dan serukan perintah kepada para pengawal pilihannya, tangkap dia hidup atau mati. Jangan biarkan lolos lagi. Biar aku yang menghadapinya sahut Soto Sinting. Jangan korbankan rakyat dan prajuritmu terlalu banyak untuk menghadapi orang itu. Kalung itu berubah warna menjadi merah. Mater Ratu Rangsang Madu memandang Suto dengan berbagai perasaan tak menentu, sedangkan pendekar mabuk segera berkata sambil menatapnya lekat-lekat. Izinkan aku menghadapinya. Baik. Kuizinkan. Tidak menunggu lebih lama lagi, Soto Sinting segera melesat keluar dari paseban dan tahu-tahu sudah ada di luar benteng istana. Padahal pintu gerbang dalam keadaan tertutup rapat, hanya beberapa prajurit yang berhamburan keluar menahan amukannya Suntirahim, setelah mereka berhamburan keluar gerbang ditutup kembali. Tapi ternyata pendekar mabuk bisa lekas sampai luar gerbang, karena tak seorang pun melihat gerakan pendekar mabuk melompati tembok benteng, melintas di atas kepala penjaga di sana. Ratu Rangsang Madu menjadi cemas. Seharusnya ia tidak kuizinkan menghadapi Nyai Suntirahim. Seharusnya ku tahan tabib itu agar tak terjadi apa-apa pada dirinya, pikir Seng Ratu. Jika ia sampai mati melawan Suntirahim, lalu bagaimana dengan racun yang mengancamku setiap malam ini? Lalu ia berseru, pengawal, dampingi aku keluar untuk membantu tabib darah tua agar tak celaka melawan Suntirahim. Kehadiran Suto Sinting ditandai dengan terlepasnya tenaga dalam dari jurus jari guntur yang membuat Nyai Suntirahim terpelanting berjungkir balik ke belakang pada saat hendak lepaskan serangannya kepada dua prajurit. B. E. Wur. Beruk. Nyai Suntirahim tak sempat jaga keseimbangan tubuh sehingga ia jatuh bersimpuh. Melihat hal itu para prajurit menjadi haran. Tapi segera menyingkir setelah mereka me'ihat pendekar mabuk yang mereka kenal sebagai tabib darah tuak muncul dengan gagahnya. Sepuluh prajurit yang mengepung Nyai Suntirahim segera melebarkan kapungannya. Mereka tetap berjaga-jaga dengan senjata masing-masing di tangan. Nyai Suntirahim yang masih kelihatan cantik dan mungil itu segera bangkit dari jatuhnya lah sunggingkan senyum tipis begitu me'ihat Suto Sinting tampil sebagai lawan tandinya. Pendekar mabuk menghadapi dengan tenang, bahkan sempat menenggak tuaknya beberapa teguk. Sudah ku duga kau ada di sini, karena ku cium bau darah tuakmu, Suto ucap Nyai Suntirahim sambil hentikan langkah dalam jarak enam tindak di depan Suto Sinting. Ku dengar kau telah mati masuk ke jurang karena melawan Beraja Musti, Nyai kata Suto dengan kalem, senyumnya membayang tipis di wajah membuat beberapa prajurit pengepung merasa kagum atas ketenangan sikap Suto dalam menghadapi lawan yang mereka anggap sangat berbahaya itu. Kau kira Beraja Musti mampu tumbangkan diriku? Hem Nyai Suntirahim mencibiranku. Beraja Musti bukan orang tandinganku. Dengan tipuan penyelamat diri seperti itu saja ia sudah terkecoh olahku. Barangkali akulah orang yang menjadi tandinganmu jika kau masih nekat mengacau kehidupan di Pulau Selayang ini, Nyai. Tapi kita bisa menjadi sahabat jika kau mau tinggalkan sikap angkaramur kamu itu. Bocah kemarin sore sudah berani menasihati orang tua. HMM. Agaknya kau perlu dihajar agar tahu adat bicara dengan orang tua, Suto Sinting. Hiyah. Sentakan cepat terjadi pada tangan kirinya Isuntirahim yang ada di samping. Tangan kiri itu menyentak pendek, tapi hasilkan gelombang tenaga dalam jarak jauh yang tak diduga-duga oleh pendekar mabuk. Suto Sinting terlempar melambung ke atas. Keseimbangan tubuhnya nyaris silang karena sentakan itu amat mengejutkan dan perut Suto menjadi mual ingin muntah. Tapi pendekar mabuk cepat kuasai diri ketika tubuhnya bergerak turun, sehingga ia mampu menangkis pukulan kedua dari Nyai Suntirahim yang keluar dari telapak tangan kanan berupa sinar hijau lurus. Kla'ap. Tra'ak. Sinar hijau kena bumbung tuak, memantul balik lebih cepat dan lebih besar, sehingga Nyai Suntirahim terkejut dan berjumpalitan meninggalkan tempatnya berpijak. Da'ar. Sinar itu menghantam tanah, tanah menyembur ke atas dan membentuk lubang besar berwarna hitam dan mengepulkan asap putih tebal. Suto Sinting segera kejar Nyai Suntirahim dengan lompatan secepat kilat. Zia'ap. Tapi pada saat itu rupanya Nyai Suntirahim juga gunakan gerakan cepatnya untuk menerjang pendekar mabuk. Sela'ap. Beres. Mereka bertabrakan di udara. Keduanya sama-sama terpental ke belakang dan saling jatuh tanpa keseimbangan badan. Namun dalam sekejap keduanya sama-sama berdiri lagi. Nyai Suntirahim sunggingkan senyum sinis sambil berkata, Pulanglah, nak. Tak perlu kau tawarkan racun itu karena bukan urusanmu. Urusanku adalah urusan perdamaian. Jika kau mau berdamai aku pun akan meninggalkan tempat ini, Nyai. Kau akan kehilangan masa depan jika tetap ngotot melawanku. Aku sudah siap kehilangan apa saja demi membela kebenaran ujar pendekar mabuk dengan kalem namun bernada tegas. Apakah kau tak melihat di dadamu telah membekas dua totokan jari tanganku yang menghitam itu? Sebentar lagi kau pun akan terkena racun bulan madu, Suto. Rasakanlah akibatnya setelah matahari terbenam, sambil senyum sinisnya diperlebar sedikit. Suto Sinting sedikit terperanjat ketika melihat bekas totokan dua jari di dada kirinya yang menghitam, agak kebiru-biruan. Berarti pada waktu berbenturan di udara tadi Nyai Suntirahim berhasil totokan dua jarinya ke dada suto dan totokan itu mengandung racun bulan madu. Tapi Suto Sinting tak terlalu cemas karena sudah mengetahui penangkal racun itu. Kini pendekar mabuk berkata, Aku tak pernah gentar dengan racun apapun yang kau miliki, Nyai Suntirahim. Tapi perhatikanlah dirimu sendiri yang sebentar lagi akan membusuk karena pukulanku yang membekas di tengah dadamu itu. Nyai Suntirahim segera memperhatikan dadanya. Ternyata kain penutup dadam montoknya bolong dan membekas bentuk telapak tangan. Bekas telapak tangan itu terlihat membiru legam di permukaan kulit dada, tepat di pertengahan gumpalan besarnya. Nyai Suntirahim jelas-jelas terbelalak kaget karena ia tak merasakan pukulan tersebut, tahu-tahu membekas sehebat itu. Kurang ajar geram Nyai Suntirahim dengan kemarahan yang meluap. Dasar murid binal bida dari jalang. Kulumatkan seluruh tubuhmu sekarang juga. Haaah. Kakinya Isuntirahim menghentak berumi, dan dari matanya keluar beberapa jarum beracun yang mampu menghancurkan batu karang dan sangat berbahaya bagi nyawa manusia. Jarum itu jumlahnya lebih dari 10 batang. Menerjang ke arah pendekar mabuk secara bersamaan. Zraab. Pada waktu itu pendekar mabuk baru saja menenggak tuaknya. Begitu melihat jarum-jarum itu menyerangnya, langsung tuak dalam mulut disemburkan sambil tubuhnya melenting ke atas dan melampaui ketinggian jarum-jarum itu. Beruus. Tar, 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 peletar, traak, taar, tar, taar. Jarum-jarum itu saling meletus hingga timbulkan suara berisik karena terkena semburan tuak pendekar mabuk. Hal itu membuat Nyai Sunti Rahim semakin jengkel, maka dilepaskanlah pukulan berbahaya yang mampu membuat tubuh manusia hilang lenyap seketika jika terkena sinar merah yang melebar dari atas ke bawah. Wut. Slaab. Pendekar mabuk segera lepaskan jurus pukulan guntur perkasa yang mampu menembus dan sekaligus memadamkan sinar merah lebar itu. Klaab. W. Sinar hijau dari tangan Suto Sinting itu berkelebat menghantam dadanya Nyai Sunti Rahim walau sudah memadamkan sinar merahnya lawan. Belaar. Suara gelegar aneh terdengar bagaikan kilat mengamuk dalam pelariannya. Pukulan itu tak bisa dihindari lagi oleh Nyai Sunti Rahim, sehingga perempuan itu diam mematung di tempat wajah dan beberapa tubuhnya tampak menghitam, yang lainnya kelihatan biru legamlah jatuh terkulai lemas dalam keadaan bersimpuh. Lama-lama jatuh terpuruk tak berdaya lagi. Kian lama bau busuk pun menyebar dan tubuh Nyai Sunti Rahim pun mulai ditumbungi belatung sebagai tanda bahwa tubuh itu cepat menjadi busuk dan tak bernyawa. Para pengepung bersorak serintak sebagai tanda kemenangan di pihak pendekar tampan itu. Pintu gerbang pun dibuka, dan beberapa prajurit, pejabat, dan pengawal istana menghambur keluar menyambut kemenangan pendekar mabuk. Ratu Rangsang Madu sendiri ikut keluar dengan wajah ceria dan kebanggaan yang tiada cera. Batuan di kalungnya berwarna putih, menandakan hatinya sedang senang atau bahagia. Terima kasih, kau sungguh telah berbuat sesuatu yang amat besar bagi kehidupanku, kata Seng Ratu setelah pendekar mabuk mengajarinya meneguk tuak dari bumbung. Walau sempat terbatuk-batuk, dan ditertawakan para abdinya, tapi Seng Ratu merasakan kelegaan yang damai karena yakin bahwa racun bulan madu akan lenyak dalam beberapa waktu lagi. Aku tak tahu harus bagaimana membalas jasamu, tabib darah tuak. Balaslah dengan bersikap baik kepada orang yang sedang diusung dengan tandu emas dan menuju kemari itu, kata pendekar mabuk seraya menunjuk ke arah selatan. Ternyata para pengusung tandu emas telah berhasil temukan setan merakyat dan sedang membawanya mendekati Seng Ratu yang masih ada di depan pintu gerbang. Ratu Rangsang Madu langsung bersujud di depan setan merakyat dengan air matanya berlinang sebagai tanda penyesalan dan duka. Tak berapa lama kemudian duka mengalir itu harus ditahan dan disimpan oleh Seng Ratu, karena dari arah pantai muncul empat orang berlari-lari mendekatinya. Mereka adalah jelita bule, pesona indah, batuk maragam, dan pandai bungkus. Di belakangnya melesat sesosok tubuh yang melintasi mereka dan lebih dulu tiba di samping Suto. Orang itu adalah sumbaruni yang segera berkata, syukurlah kau selamat. Hampir saja aku mati kekeringan air mati karena kupikir kau mati tenggelam di lautan. Pandai bungkus yang terheran-heran meiat Suto sudah sampai di situ lebih dulu hanya bisa terbengong memandangi Suto, lalu berbisik. Kapan kau bertarung dengan Syakuntala, Ken? Sebaiknya biar aku saja yang melawannya. Suto hanya tersenyum geli dan menepuk-nepuk punda anak muda polos itu. Selesai. Terima kasih.